Mata para wanita penggoda berbinar saat mereka melihat Li Qingshan. Tidak banyak penggarap yayasan pendirian semudah dia. Mereka seringkali mewakili kejeniusan dan prospek masa depan. Mereka segera menyerah pada Liu Chuan Feng dan mengerumuninya. Adik laki-laki ini terlihat sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Beberapa dari mereka mengusap Li Qingshan dengan lembut, sementara yang lain membelai dadanya. Tak satupun dari mereka yang sangat cantik, tapi mereka tetap luar biasa cantik. Mereka semua memiliki dan bokong yang besar. Mereka mengenakan pakaian terbuka, yang sangat memikat. Bahkan Li Qingshan, yang sudah cukup lama tidak mencicipi daging, agak tergoda. Kalian semua diberhentikan. Begonia berjalan mendekat. Para wanita itu segera mundur ke satu sisi dan membungkuk. Tuan Sekte. Begonia tersenyum dan membungkuk dengan anggun. Aku sudah menunggumu cukup lama. Silakan ikut denganku. Melihat Li Qingshan lagi, dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia tidak setampan hua sengsan, tapi dia memiliki tubuh kekar, alis tebal, dan mata besar. Dia mengeluarkan rasa semangat saat dia berdiri di sana. Dahulu kala, pemuda yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi telah berkembang sedemikian rupa. Begonia tersenyum dan berkata diam-diam, Kingshan, jika kamu tertarik, aku bisa mengaturnya untukmu. Tentu saja, Qiyongsi tidak akan mengetahuinya. Li Qingshan telah berkultivasi terpencil selama tiga tahun. Dia telah mencapai yayasan pendirian dalam satu pukulan di awal usia dua puluhan, dan dia telah membunuh dua jenderal daemon berturut-turut. Dia sekarang adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam komunitas budidaya di prefektur Clear River, melampaui semua petani muda di generasinya. Dia bahkan telah melampaui Hua Seng San dan seterusnya. Dia secara samar-samar telah mendapatkan gelar keajaiban terhebat. Begonia juga tidak lagi berani memperlakukannya dengan enteng. Memikirkan tentang bagaimana dia memiliki pengalaman tidak menyenangkan dengan sekte tersebut di masa lalu, dia harus menghadapinya dengan benar. Jika dia membuatnya menyimpan dendam, itu akan menjadi masalah besar baginya dan seluruh sekte. Namun, Li Qingshan pernah membantunya membunuh Wei Zhongyuan di masa lalu, jadi bukanlah hal yang buruk bagi mereka untuk terlibat dalam keluhan mereka. Begonia percaya dia bisa membuatnya melupakan masa lalu dengan metodenya. Ditambah dengan sedikit keintiman, tidak ada masalah. Kecuali itu Begonia sendiri, risikonya tidak sebanding. Li Qingshan memandang Begonia. Dia berpakaian bagus sekali, seperti Begonia yang sedang mekar. Penampilannya tidak berubah sedikitpun sejak tiga tahun lalu. Kekhawatiran di wajahnya pun memudar, seolah ia telah benar-benar melepaskan kekhawatirannya dan merasa kontribusinya tidak sedikit. Begonia memandang Li Qingshan dengan heran. Dia merasa kata-katanya tiba-tiba menjadi terlalu intim. Dia merasa sedikit aneh. Dia merasa Li Qingshan di depannya agak berbeda dengan Li Qingshan dalam kesannya. Dalam ingatan Li Qingshan, dia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang Begonia, jadi dia menyalakan kembang api bersamanya. Dia juga telah melihat sisi paling rentannya dan mendengarkan dia mengutarakan pikirannya. Hubungan mereka bahkan melampaui hubungan teman biasa. Kedekatan ini tentu saja terungkap. Cuma bercanda. Cuma bercanda. Li Qingshan tahu bahwa dia tidak memiliki cukup pengembangan diri sebagai seorang aktor. Dia akan mengungkapkan dirinya segera setelah dia lengah, jadi dia segera menahan diri. Qingshan adalah anak ajaib dengan semangat kepahlawanan. Menurutku aku bukan pasangan yang cocok untukmu. Begonia menggunakan kata-katanya untuk lebih dekat dengannya. Namun, dia juga menjaga jarak. Dia merasa bahwa perilaku Li Qingshan mungkin berasal dari kesombongan seorang pemuda. Dia memiliki kultivasi yang tinggi pada usia muda. Dapat dimengerti bahwa dia akan mengembangkan pemikiran tidak pantas yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Namun, dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap Li Qingshan. Ketika dia memikirkan hal itu, sosok lain muncul di hatinya. Meski baru bertemu dua kali, kesan yang ditinggalkannya begitu dalam dan tak terlupakan. Tentu saja, pada saat ini, dia telah menjadi eksistensi menakutkan yang dikenal sebagai Iblis Bulan. Manusia dan Dasmon menempuh jalan yang berbeda. Tidak ada kemungkinan interaksi apapun di antara mereka. Namun, jika mereka bisa bertemu lagi, dia pasti tidak akan mencoba membunuhnya. Dia yakin akan hal itu. Mekanisme bangunan sudah diaktifkan. Itu dibagi menjadi dua lantai. Lantai bawah adalah tempat para praktisi kibersosialisasi, sedangkan lantai atas jelas merupakan tempat pertemuan yang hanya berhak dimasuki oleh para penggarap yayasan pendirian. Itu membuat Li Qingshan berpikir tentang perjamuan di keluarga Hua tiga tahun lalu. Sekarang, dia melihat banyak wajah familiar dari masa lalu. Ketika dia melangkah ke tangga awan dan mengikuti begonia ke atas, dia menatap semua orang. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihatnya saat mereka semakin kecil. Di antara mereka adalah kakak laki-laki pertama dari Gunung Badak Bertanduk. Dia tidak tahu siapa namanya, tapi matanya dipenuhi kebencian. Meskipun lapisan ke-10 dari praktisiki hanya selangkah lagi dari pendirian yayasan, itu bukanlah langkah yang dapat dilewati dengan mudah. Tiga tahun seringkali tidak cukup. Sesampainya di lantai atas, suasana langsung menjadi jauh lebih kosong dan sunyi. Banyak penggarap yayasan pendirian telah tiba, sedang bersosialisasi satu sama lain. Mereka tidak berusaha menghindari orang lain ketika mereka berbicara. Mereka semua membicarakan peristiwa besar yang terjadi di prefektur Clear River baru-baru ini. Tiga hari lalu, pertarungan antara Fu Qingjin dan Strongstone jelas menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Sebagai salah satu karakter utama topik ini, Li Qingshan langsung menarik banyak perhatian begitu dia tiba di lantai atas. Fu Qingjin menganggup ke arah Li Qingshan sebagai salam. Li Qingshan tidak ingin terlihat terlalu kasar, jadi dia mengatupkan tangannya. Dia melihat Wei Yangsheng dan yang lainnya, jadi dia pergi untuk menyambut mereka. Mereka semua mengucapkan selamat kepadanya karena meraih kemenangan lagi. Tak lama kemudian, pada dasarnya semua orang telah tiba. Semua orang mundur ke sekeliling. Pemimpin aliran Mohisme melemparkan sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu dengan cepat membengkak saat mendarat di ruang kosong, menghasilkan serangkaian suara dentang. Tak lama kemudian, itu telah berkembang menjadi platform melingkar seperti tangga. Semua orang mengambil tempat duduknya. Seratus aliran pemikiran dan pembunuh iblis masing-masing membentuk lingkaran besar. Mereka yang perlu berbicara langsung satu sama lain duduk di bawah, sedangkan mereka yang tidak perlu berbicara duduk di atas. Mereka juga nyaman untuk berbicara kapan saja. Hal ini menghindari masalah senioritas. Pertemuan akhirnya dimulai. Perwakilan dari kedua belah pihak, Liu Changqing dan Fu Qingjin, tiba di tengah platform untuk memberikan pidato. Lalu, terjadilah pertarungan kata-kata. Li Qingshan duduk di sudut yang tinggi. Setelah mendengarkan sebentar, dia merasa bosan. Dia hanya menurunkan kelopak matanya dan mulai berkultivasi. Pertemuan ini ditakdirkan untuk berlangsung untuk sementara waktu. Meskipun dia sudah menjadi seorang penggarap foundation building, kualifikasinya masih agak dangkal. Apalagi dia tidak pandai berdebat dengan orang lain. Lebih baik dia menenangkan diri dan meningkatkan kultivasinya. Semburan aroma obat datang dari sampingnya. Li Qingshan tahu itu rusin, jadi dia mengabaikannya. Bangun! Suara menggelegar terdengar di telinganya. Seluruh tubuh Li Qingshan bergetar. Dia memelototi rusin di sampingnya. Jangan ganggu aku. Li Qingshan tiba-tiba mengerutkan kening dan menutup matanya lagi. Oh, amarahmu semakin buruk. Kemarahan Li Qingshan tidak bertambah buruk. Hanya saja perintah Helica Verparosa untuk membantai kota telah sampai di gua bawah tanah. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tubuh asli Li Qingshan bergerak keluar, sementara klon cerminnya berjaga di bawah tanah sehingga dia bisa menghadapi situasi yang tidak terduga. Dia membuka matanya. Ye Liusu dan Ye Liubo berada di kiri dan kanannya, menunggu perintahnya. Li Qingshan bertanya sambil berpikir, bagaimana menurutmu? Ye Liubo menyarankan, jika kita bergerak secara terpisah, kita mungkin akan menderita kerugian. Haruskah kita mengumpulkan para ibu pemimpin lagi? Penjelajah malam tidak ahli dalam pembunuhan skala besar, tapi tidak sulit jika kita bekerja sama. Di antara teknik penjelajah malam, ada jurus yang disebut kegelapan malam. Itu bisa menyelimuti area yang sangat luas. Memang tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk menghadapi manusia biasa. Dia tidak tahu bahwa Li Qingshan sama sekali tidak berniat melaksanakan perintah ini. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan kebajikan dan kebenaran dan hanya mempertimbangkan keuntungan, apa manfaatnya membantai orang biasa? Sebaliknya justru akan sangat merugikan. Perang mungkin terbatas pada prefektur Clear River saat ini, tapi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dengan budidayanya sebagai Jenderal Diamond. Namun, permainan catur ini suatu hari harus berakhir. Penggarap yang lebih kuat akan melepaskan diri dari pengekangannya. Para penggarap dari seratus aliran pemikiran paling membenci hal ini. Jangankan orang lain, bahkan Gu Yanying pun tidak akan menutup mata terhadap Jenderal Diamond yang membantai kota-kota di wilayah jurisdiksinya. Istana Koleksi Pedang hanyalah sebuah organisasi yang kuat di antara banyak sekte di Provinsi Hijau, namun membantai orang-orang biasa tidak dapat ditoleransi oleh seluruh kerajaan sia besar. Mereka pasti akan menghadapi pembalasan yang ditargetkan di masa depan. Kekuatan gabungan dari seratus sekolah jauh lebih mengerikan daripada satu istana koleksi pedang. Dia bisa menyembunyikan dirinya sendiri, tapi dia pasti tidak akan bisa melindungi fondasi yang telah dia bangun dengan susah payah di bawah tanah. Dia tidak takut berperang, tapi dia juga tidak ingin terlibat dalam pertempuran sia-sia seperti ini, belum lagi masih banyak kenalan di seratus aliran pemikiran yang tidak bisa dia bunuh. Mengambil langkah mundur, jika dia membunuh semua orang, siapa yang akan membaca novelnya? Siapa yang akan membantunya mengumpulkan kekuatan keyakinan? Hanya orang idiot yang mau melakukan hal seperti ini yang tidak membawa manfaat dan hanya merugikan. Yeliusu berkata, sekarang tidak diragukan lagi adalah waktu terbaik untuk melaksanakan perintah ini. Mengapa? Pembunuh iblis dan seratus aliran pemikiran saat ini sedang mengadakan pertemuan aliansi di prefektur Clear River. Sebagian besar penggarap yayasan pendirian akan berpartisipasi. Bagaimana Anda tahu? Saya membeli informasi dari manusia. Ini benar-benar kesempatan yang diturunkan dari surga. Guru, ayo kita membuat keributan besar. Mata Ye Liubo bersinar. Li Qingshan memperhatikan ekspresi Yeliusu yang penuh perhatian dan khawatir. Liusu, kamu sepertinya tidak terlalu bersedia. Tuan sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kekuatan melalui pembantaian seperti batu kuat dan bayangan darah. Ya, Ye Liusu menyarankan, maka masalah ini hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan, dan mungkin akan memberikan pukulan telak bagi kami para penjelajah malam. Silakan lanjutkan dengan hati-hati, Tuan. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Ye Liusu memberikan analisis serupa kepada Li Qingshan. Tujuannya adalah agar para penjelajah malam kembali hidup di bawah matahari, bulan, dan bintang. Tidak ada gunanya berselisih dengan manusia demi perang antara manusia dan Dasmon. Li Qingshan diam-diam memujinya. Dia tidak memiliki banyak saluran untuk mendapatkan informasi seperti dia, namun dia bisa melihat sejauh ini. Wawasannya sungguh mengesankan. Kakak, itu hanya membunuh sekelompok manusia. Apakah ini serius? Ye Liubo merasa saudara perempuannya telah membayanginya sekali lagi setelah mendapatkan ide yang bagus. Payudara besar dan tidak punya otak. Li Qingshan menepuk pipi Ye Liubo. Huff! Ye Liubo langsung meraih tangannya dan meletakkannya di nyah yang melonjak. Li Qingshan tidak menarik tangannya kembali, membiarkannya menikmati kelembutan dadanya yang besar. Dia bertanya, Li Su, sepertinya kamu telah belajar banyak tentang dunia manusia selama ini. Aku juga tidak suka membuang-buang waktu untuk hal seperti ini, tapi bagaimana kita harus menghadapinya? Dia pasti tidak bisa melaksanakan perintah ini, tapi Ratu Helika Verparosa juga tidak mudah bergaul. Dia juga tidak bisa mengabaikan perintahnya sepenuhnya. Ini adalah ketidakberdayaan karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tinggal di bawah atap orang lain berarti berada di bawah kendali mereka, tidak mampu melakukan apa yang diinginkannya. 462 Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Karena dia tidak bisa menghadapinya secara langsung, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan hal lain dan menenangkan Ratu Laba-laba. Li Su, apakah ada tempat lain di Prefektur Clear River selain Sekte Rose Cloud? Tempat pembunuh iblis saat ini berada dan Prefektur Clear River di seratus sekolah pemikiran. Lokasinya harus strategis. Hanya dengan begitu aku bisa menjelaskannya pada Ratu Laba-laba. Melihat bagaimana dia menyetujui sarannya, Ye Li Su tersenyum. Dia juga membuat rencana yang sesuai. Ada, Tambang Batu Spiritual. Sebagai mata uang komunitas budidaya, batu spiritual juga merupakan barang penting. Semuanya ditambang dari tambang batu spiritual sebelum dimurnikan oleh pandai besi artefak menjadi batu spiritual biasa. Bagi para petani, mereka dapat digambarkan sebagai sumber daya yang paling penting. Tanpa batu spiritual, mekanisme dan boneka mohisme akan menjadi benda mati. Meskipun Fu King Jin dapat mengumpulkan semua sekte, dia tidak dapat memindahkan tambang batu spiritual itu. Ye Li Su mengeluarkan peta mental dan menunjuk sekeliling. Ada lebih dari selusin tambang batu spiritual yang relatif besar di Prefektur Clear River saat ini. Kumpulkan orang-orangnya. Li Qing San melambaikan tangannya. Dia harus melancarkan serangan secepat mungkin. Dia harus menarik perhatian Prefektur Clear River sebelum para daemon membantai kota secara massal. Di dalam gedung, Li Qing San membuka matanya dan menatap Fu King Jin dari jauh. Anda mungkin musuh, tapi saya harap Anda bisa menerima peringatan saya. Dia berbalik dan berkata pada Ru Xin, Baru saja, aku. Siapa kamu? Untuk apa kamu duduk di sampingku? Ru Xin meliriknya dan berbalik. Li Qing San mengangkat bahu dan tersenyum. Perintah untuk berkumpul di bawah tanah dilakukan dengan tergesa-gesa. Rapat pun berjalan tertib. Dua dunia di mata Li Qing San, satu terang dan satu lagi gelap, keduanya merupakan inti dari jalur manusia dan jalur Dasmon. Meskipun Prefektur Clear River hanyalah papan catur, dia yakin dia adalah kereta yang bisa bergerak. Dia bisa mempengaruhi perkembangan seluruh papan catur. Atas perintah Ratu Laba-Laba, bagian tengah papan catur akhirnya tiba. Di tempat tersebut, kedua belah pihak berdebat tanpa henti untuk mendapatkan keuntungan, tidak ada pihak yang menyerah. Fu Qing Jin duduk dengan tangan bersilang, tetap diam. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dia menempelkan ujung jarinya ke telinganya seolah sedang mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke tengah aula. Pertengkaran itu berhenti, dan semua mata tertuju padanya. Fu Qing Jin berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa golem itu sudah mati. Tempat pertemuan sempat hening sesaat, namun kemudian kembali memanas. Apa kapan? Apakah itu karena dia menerima serangan pedang dari rekan Daois Fu? Tuh. Bagus sekali. Pembalasan muridku akhirnya terbalas. Segala macam suara mencapai telinga Main Enlightened. Namun, yang terdengar hanya suara mendengung. Kata-kata, penggilingan batu sudah mati, berulang kali bergema di benaknya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gumaman dari mulutnya, iblis batu itu sudah mati. Dia berseru dengan lembut, Tuan, pipinya sudah berlinang air mata. Li Qing Shan melirik pencerahan pikiran dari jauh dan berkata pelan, Dendam telah diselesaikan. Saya tidak berhutang apapun padanya. Fu Qing Jin menerima berita ini begitu cepat, membuat Li Qing Shan merasa agak terkejut. Berita kematian golem telah tersebar bersamaan dengan perintah Ratu Laba-Laba untuk membantai seluruh kota. Namun cakupan beritanya tidak terlalu luas. Dari mana dia mendapatkan berita ini? Ola itu dipenuhi dengan suasana gembira. Iblis batu telah membunuh banyak orang dan menyebabkan kerugian besar. Manusia yang mati di tangannya semuanya adalah manusia. Jumlah manusia yang mati di tangannya telah melampaui 1 juta. Jumlah pembudidaya yang dia bunuh juga tidak terhitung banyaknya. Itu seperti bayangan besar yang membayangi kepala semua orang. Sekarang setelah mereka akhirnya menerima balasannya, bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Meskipun setiap orang yang hadir adalah seorang kultifator yang sangat terlatih, mereka tetap merasa gembira. Bahkan ada yang menarik kegirangan. Kata-kata Fu Qing Jin selanjutnya segera melemahkan suasana gembira, membuat Li Qing Shan semakin curiga. Ratu Iblis telah mengeluarkan perintah untuk membantai seluruh kota. Dia ingin membantai seratus kota untuk membalaskan dendam golem. Saat semua orang khawatir, Li Qing Shan memikirkan sebuah pertanyaan. Dari mana datangnya berita itu? Fu Qing Jin seharusnya menggunakan semacam artefak spiritual komunikasi tingkat tinggi saat ini. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengirimkan suaranya dalam jarak yang begitu jauh, dan dia bahkan harus menghindari gangguan medan magnet bawah tanah. General Daemon dapat menyempurnakan artefak spiritual dan menggunakannya, tetapi artefak spiritual seperti itu seringkali berpasangan. Jika mereka ingin menyempurnakannya, mereka harus menyempurnakannya bersama-sama. Fu Qing Jin tidak akan pernah membawa-bawa benda yang memancarkan Daemon Qi, jadi benda itu pastilah penjelajah malam. Siapa penjelajah malam ini? Pasti ada banyak mata-mata di dunia ini. Namun, Fu Qing Jin tidak menyebutkan serangan terhadap tambang batu spiritual, yang membuat Li Qing Shan sedikit rileks. Tampaknya, itu belum tentu merupakan pengawal pribadinya. Ken juga anggota klan. Kalau tidak, dia akan menggunakan klon cerminnya untuk melakukan pembersihan besar-besaran sekarang dan menemukan mata-mata terkutuk itu. Menerima berita lebih awal bukanlah hal yang buruk bagi Fu Qing Jin. Paling tidak, dia bisa menyelamatkan banyak kota, mengurangi kehancuran perang, dan mempercepat kemajuan perang. Rekan Fu, apakah itu benar? Liu Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Wajahnya serius. Sebagai Prefect Li River, dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat menggantikan Kaisar, dan juga berkaitan dengan akumulasi pahala bagi semua murid aliran konfusianisme. Itu benar. Para Dasmon menyerang secara massal, namun kita masih berdebat tanpa henti mengenai keuntungan kecil. Bagaimana menurut Anda, Tuan Liu? Wang Pusi mengerutkan alisnya rat-rat, sementara Hua Sengzan menghela nafas lembut. Dengan situasi tersebut, Akademi malah terpaksa berada di tepi jurang. Posisi menguntungkan yang mereka bangun pada awalnya telah tersapu. Mustahil bagi Akademi untuk menutup mata terhadap kehidupan beberapa juta orang. Jika aliansi penindas Daemon tidak mengambil tindakan, mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka sendirian menahan serangan Daemon dalam skala besar. Setelah berpikir sejenak, Liu Changqing berkata, Tolong buatlah rencana, rekan Fu. Selama tidak terlalu berlebihan, kami bersedia menerimanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Fu Qingjin tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menuntut harga selangit. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Liu, Anda meremehkan saya dengan mengatakan itu. Tujuan pembunuh iblis adalah untuk membersihkan Dasmon dan melindungi rakyat jelata. Mengapa saya mengancam Anda dengan ini? Aliansi kita terletak pada persatuan kita. Jika kita terus berdebat tanpa henti mengenai keuntungan, apa bedanya dengan masa lalu? Mari kita ikuti rencana umum yang kita bahas sebelumnya. Untuk detailnya, mari kita kesampingkan dulu dan diskusikan mereka di masa depan. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Rekan Fu memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Changqing dipenuhi dengan kekaguman. Liu Changqing menggenggam tangannya dalam-dalam. Kata-katanya sangat indah. Bahkan orang-orang di akademi yang sangat tidak puas dengan pembunuh iblis dan Fu Qingjin di masa lalu semua merasa bahwa dia adalah murid dari istana koleksi pedang. Dia memiliki semangat besar yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Saya, Fu Qingjin, dengan berani membuat keputusan ini untuk Anda semua. Kita semua adalah rekan kultifator di sini, jadi kita harus bekerja sama dan membantu satu sama lain. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan prinsip di mana rambut akan menempel. Sendiri ke kulit, selama tiga tahun terakhir, tidak ada murid kami yang mati di tangan Dasmon. Dibandingkan memperebutkan keuntungan, membersihkan daemon dan membalas dendam jauh lebih penting. Dalam hal ini, rekan Daoisley dari sekolah novel telah memberikan contoh. Saat Fu Qingjin berbicara dengan penuh semangat, dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah Li Qingshan. Beberapa hari yang lalu, Li Qingshan di akademilah yang berani menghadapi bahaya besar untuk menghentikan Strongstone agar tidak melarikan diri, itulah sebabnya dia terluka parah dan mati. Tatapan semua orang tertuju pada Li Qingshan. Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi di dalam. Melalui serangkaian kebetulan, dia malah menjadi pemecah kebekuan, dan dia menerima pujian yang sangat besar atas kematian iblis batu tersebut. Jika bukan karena identitasnya yang lain, kesannya terhadap Fu Qingjin seharusnya sudah meroket sekarang. Li Qingshan berdiri dan menggenggam tangannya. Kau terlalu baik, kawan Fu. Sebagai penjaga Hawku Wolf, aku selalu punya tanggung jawab. Master satu pikiran dari seratus aliran pemikiran mati di tangan si iblis batu, dan aku secara pribadi menyaksikan kekejamannya dalam pembantaian. Kota, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dada pencerahan menghangat. Dia merasa sudah keterlaluan dengan apa yang telah dia lakukan pada N kecil. Dia merasa agak malu. Fu Qingjin berkata, bagus sekali. Diam-diam dia berkata kepada Li Qingshan, saya harap penampilan saya hari ini tidak mengecewakan Anda. Di bawah tekanan besar dari dunia luar, pertemuan tersebut berakhir dengan sangat cepat. Mereka segera mulai berdiskusi bagaimana menangani perintah pembantaian kota. Saat ini, Fu Qingjin mengubah topik pembicaraan. Jika saya berani membuang-buang waktu Anda lebih banyak lagi, ada sesuatu yang sangat penting yang saya ingin bantuan dari seratus aliran pemikiran. Liu Changqing berkata, ada apa? Silakan beritahu saya. Selama kami bisa membantu, kami pasti tidak akan menolaknya. Fu Qingjin berkata, beberapa dari Anda mungkin sudah mengetahui satu atau dua hal. Saya sudah memeriksanya, jadi yang tersisa hanyalah menyelesaikan masalah. Beberapa dari Anda menolak untuk bekerja sama. Namun, masalah ini ada hubungannya dengan istana koleksi pedang kita. Kematian Soaring Dragon Elder benar-benar tidak bisa sembarangan. Semua orang ingat bagaimana Fu Qingjin berkeliling bertanya kepada orang-orang beberapa waktu lalu. Di mana kamu hari itu? Apa yang kamu lakukan? Li Qingshan menggigil di dalam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Fu Qingjin telah banyak bicara, tapi sepertinya dia mengungkapkan niat sebenarnya. Ketika kematian Soaring Dragon Elder disebutkan, bahkan Liu Changqing tidak berani gegabuh. Tolong beritahu kami apa yang terjadi, rekan Fu. Baru-baru ini, pedang Soaring Dragon muncul, dan istana koleksi pedang mengkonfirmasi lokasinya. Itu benar, itu adalah hari itu. Saya ingin bertanya lagi kepada orang-orang itu, di mana mereka hari itu. Tatapan Fu Qingjin setajam pedang saat dia mengamati sekeliling. Tatapannya menyapu wajah Li Qingshan. Ekspresi Li Qingshan tidak berubah. Dia menghela nafas lega. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu hanya karena kamu memintanya? Namun, dia merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang yang kamu tanya tidak mencurigakan? Wang Pusi segera menyuarakan keraguannya. Fu Qingjin menghela nafas. Pernahkah kamu mendengar tentang Sizi, Komandan Wang? Dikatakan sebagai binatang dewa yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Benar, ini adalah harta rahasia istana koleksi pedang kita, Tanduk Sizi. Ia juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Oleh karena itu, saya berharap dua orang yang tidak mengatakan kebenaran hari itu dapat memberi saya jawaban juga. Fu Qingjin mengangkat tangannya. Tanduk Sizi ada di sana, memancarkan aura aneh. Situasinya sudah diatur, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Jika orang itu benar-benar ada di dalam, dia pasti bisa memaksanya keluar. Dengan banyaknya kultifator yang hadir, dia tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa mampu dia. Saat dia mengeluarkan klakson Sizi, Fu Qingjin mengamati reaksi semua orang, terutama beberapa tersangka utama. Hati Li Qingsan bergetar. Tiba-tiba, dia teringat ketika dia berhadapan dengan Fu Qingjin di Gunung Kuali Perunggu, dia telah mengajukan banyak pertanyaan tanpa alasan. Jadi itu alasannya, dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Jika dia berbicara sembarangan, Fu Qingjin akan menangkapnya. Bahkan jika dia tidak mengungkapkan identitas aslinya, Fu Qingjin mungkin bisa menyimpulkan banyak hal. Pertanyaan yang paling penting adalah, jika tanduk Sizi benar-benar seaneh yang digambarkan Fu Qingjin, bagaimana dia bisa melewati ini? 463. Liu Changqing memikirkan bagaimana Fu Qingjin telah membuat konsesi yang begitu besar. Jika dia masih tidak bekerja sama, itu akan sangat tidak masuk akal. Dia berbalik dan berkata kepada orang-orang di akademi, apakah kamu keberatan? Mereka semua terdiam, mereka saling memandang. Jika ada yang mengajukan keraguan pada saat seperti ini, mereka mungkin akan dicurigai. Hal ini terkait dengan kematian seorang tetua istana koleksi pedang. Siapa yang cukup berani untuk terlibat? Rekan Fu, silakan bertanya. Saya yakin tidak ada seorang pun di akademi yang terlibat dengan hal ini. Jika memang ada, saya rasa kami tidak akan melindunginya. Kami pasti akan membuatnya memberikan penjelasan kepada istana koleksi pedang. Tuan, Anda sangat adil. Saya terkesan. Fu Qingjin menggenggam tangannya dan berjalan ke setengah lingkaran tempat orang-orang di akademi duduk. Dia melihat sekeliling, dan siapapun yang dilihatnya akan merasakan hati mereka menegang. Pada akhirnya, tatapan Fu Qingjin tertuju pada wajah Li Qingshan, dan dia tersenyum. Li Qingshan menjadi gugup. Bajingan ini penuh dengan hal-hal baik, tapi dia tidak pernah mengira orang pertama yang dia tanyakan adalah dia. Jika dia benar-benar bertanya, dia akan menyerahkan dirinya terlepas dari apakah dia menjawab atau tidak. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Akui dia yang mengambil cincin sumeru. Namun, itu bohong. Tanduk Sizi akan mengetahuinya, dan Fu Qingjin pasti akan mengungkapnya. Atau dia bisa saja keluar. Itu akan menjadi lebih buruk lagi. Jika Fu Qingjin ingin memaksanya untuk tinggal, dia akan mengeluarkan ilusi reruntuhan hijau. Jika dia tidak berubah menjadi wujud aslinya sebagai Dasmon, dia tidak akan bisa menyerang sama sekali. Jika dia melakukannya, para penggarap yayasan pendirian ini tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Fu Qingjin diam-diam melemparkan jaring yang tak terhindarkan. Setelah ditarik, Li Qingjin akan berada dalam kesulitan. Berbagai pemikiran terlintas di benaknya. Untungnya, Li Qingjin sudah cukup terlatih sebagai seorang aktor. Dia sedikit mengernyit. Apakah kamu mencurigaiku, teman Fu? Tidak, bahkan sebelum Fu Qingjin selesai, terdengar suara tawa, dan tanduk Sizi di tangannya benar-benar menyala. Tanduk Sizi benar-benar sesuai dengan namanya, Li Qingjin tersenyum. Binatang surgawi Sizi tidak memihak. Mereka hanya tahu benar dan salah, tidak membedakan kawan dan lawan. Dengan senyuman pahit, Fu Qingjin mengusap hidungnya dan berkata dengan suara yang jelas, Saya mengagumi keberanian dan kecerdasan Anda, jadi saya benar-benar tidak ingin orang itu menjadi Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda untuk yang terakhir kalinya. Klakson Sizi tetap tidak bergerak. Ini membuktikan bahwa perkataannya tidak salah. Terserah kamu. Li Qingsan berkata dengan acuh tak acuh. Dia merasa lega di hatinya. Perasaannya sedikit rumit. Ketika identitasnya terungkap, apa yang akan Fu Qingjin katakan, aku tidak mengira itu adalah kamu. Bagaimana dia harus menjawab, maaf, saya seorang petugas polisi. Berhenti bercanda. Meskipun dia telah lolos dari krisis ini untuk sementara waktu, krisis ini masih jauh dari selesai. Itu hanya ditunda sementara. Li Qingsan berpikir keras tentang apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana dia bisa menipu klakson Sizi. Setan Lembu, Setan Harimau, dan Penyuruh. Tampaknya tak satupun dari mereka berhasil. Fu Qingjin mengambil beberapa langkah lagi dan tiba di depan penganut Tao yang jorok, Zhou Tong. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Senior, tolong jawab aku. Fu Qingjin telah bertanya kepada Zhou Tong sebelumnya, tetapi Zhou Tong adalah orang yang paling dekat dengan Golden Core di Prefektur Clear River. Dia juga seseorang yang melakukan apapun yang dia inginkan tanpa keraguan, jadi mengapa dia memperhatikan Fu Qingjin. Tetapi dengan situasi saat ini, Zhou Tong mau tidak mau menjawab. Dia berkata dengan serius, Kamu anak yang sangat menyenangkan. Klakson Sizi bersinar terang, dan tawa kembali terdengar. Zhou Tong berkata, Jadi ini sangat efektif. Fu Qingjin berkata, Silakan lanjutkan, Senior. Aku bahagia dari lubuk hatiku saat melihatmu. Klakson Sizi menyala lagi. Fu Qingjin bijaksana dan baik hati. Pembunuh iblis adil dan terhormat. Hidup istana koleksi pedang. Klakson Sizi terus berkedip, jadi Zhou Tong hanya mengumpat dengan ironi. Orang-orang di akademi tertawa beberapa kali, tetapi melihat bagaimana ekspresi orang-orang dari sekte menjadi semakin jelek, tawa itu perlahan meredah. Hanya senyuman Fu Qingjin yang tetap sama. Senior, jika kamu ingin memuaskan hasratmu, aku bisa meluangkan waktu dan mendengarkanmu berbicara selama tiga hari tiga malam. Namun, jangan lupa bahwa pasukan Dasmon sudah mulai berkumpul di bawah tanah. Kota-kota akan menjadi neraka yang penuh darah. Kutukan Zhou Tong terhenti. Tidak peduli seberapa banyak dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia tetaplah manusia pada akhirnya. Di bawah batasan demi kebaikan yang lebih besar, dia tidak bisa bertindak dengan sengaja dan ceroboh. Dia menatap Fu Qingjin dalam-dalam. Aku belum pernah melihat tetua Soaring Dragon, apalagi pedang Soaring Dragon. Cahaya dari klakson Sizi akhirnya meredup. Fu Qingjin menggenggam tangannya lagi. Terima kasih senior. Setelah itu, dia berjalan menuju tersangka berikutnya. Li Qingshan juga tersenyum tipis, tapi hatinya sangat gugup. Aku harus merusak pertemuan ini sebelum aku bisa diinterogasi. Mereka mengadakan pertemuan aliansi. Aku akan pergi melihatnya. Jauh di bawah tanah, klon Cermin Li Qingshan memberitahu Ye Liu Su apa yang harus dilakukan sebelum membentangkan sayap anginnya dan terbang keluar dari tanah. Dia bergegas ke udara dan mempercepat, menerobos beberapa gelombang putih udara dan terbang menuju prefektur Clear River. Namun, pertanyaan Fu Qingjin selanjutnya tiba-tiba menjadi lebih lancar. Bahkan seseorang seperti Zhou Tong harus bekerja sama dengan patuh, jadi semakin sedikit alasan bagi mereka untuk memprovokasi istana koleksi pedang. Bahkan jika mereka enggan memberitahunya di mana dan apa yang mereka lakukan hari itu, yang harus mereka lakukan hanyalah mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat pedang Soaring Dragon, dan pada dasarnya mereka akan lewat. Kemampuan tanduk Sizi untuk mendeteksi kebohongan membuat pertanyaannya menjadi semudah mungkin. Klon Cermin baru terbang setengah jalan, dan dia sudah menanyai sebagian besar tersangka. Hanya tersisa tiga tersangka, yang diperlukan hanyalah beberapa kata. Li Qingshan mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, sebuah tangan ramping meraih tinjunya. Itu halus dan hangat. Itu adalah tangan Rusin. Karena sampul meja, tindakan bahwa sadarnya tersembunyi dari pandangan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Rusin di sampingnya. Li Qingshan menggigil di dalam dan menoleh. Rusin bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, memperhatikan hasil pertanyaan Fu Qingjin sama seperti orang lain. Namun, dia melontarkan sedikit kekhawatiran padanya dari sudut matanya. Serangkaian bangunan muncul di Cakrawala. Prefektur Clear River sudah di depan mata. Kelon cermin Li Qingshan menatap ke arah kota dan malah melambat. Dia menyembunyikan auranya dan mendekat tanpa suara. Sudah terlambat. Fu Qingjin telah menanyai tersangka kedua hingga terakhir, jadi hanya Li Qingshan yang tersisa. Kecurigaan terhadap Li Qingshan meningkat pesat. Seratus tatapan tajam tertuju padanya. Hua Sengzan sedikit gugup, Hanti mengerutkan kening, dan Liu Cuanfeng bahkan lebih tercengang. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang berteman dan mengenal Li Qingshan di seratus aliran pemikiran semuanya memberinya tatapan khawatir dan prihatin, serta keraguan yang tidak dapat dihilangkan. Mengganggu pertemuan di saat seperti ini tidak ada bedanya dengan menyerahkan diri. Li Qingshan sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kelon cermin itu untuk dukungan, hanya untuk menciptakan peluang baginya untuk membunuh jalan keluarnya. Saya harap penilaian saya salah. Fu Qingjin menatap Li Qingshan. Matanya yang agak kehijauan sebening air. Klakson Sizi menyala dengan cahaya lemah. Li Qingshan tersenyum. Itu tidak sepenuhnya benar. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja. Dia berperilaku tenang, tapi ini bukanlah cobaan yang bisa dia lalui dengan akting. Pertempuran dimulai. Fu Qingjin mengepalkan tangan kirinya. Tanduk Sizi yang memanjang dan melengkung berdiri di antara mereka berdua. Dalam keadaan linglung, binatang suci Sizi bertanduk tunggal berjongkok di antara mereka berdua seperti hakim yang bermartabat, siap untuk membuat keputusan akhir. Kawan atau lawan, keberhasilan atau kegagalan, bahkan hidup atau mati, semuanya terletak dalam satu kata. Tangan kanan Fu Qingjin menekan pedang reruntuhan hijau tanpa menyamar sama sekali. Li Qingshan tampak sangat santai. Dia bahkan tidak berdiri. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, tolong. Akhirnya, Fu Qingjin menanyakan pertanyaan yang telah dia tanyakan berkali-kali. Hari itu, saat itu, di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Li Qingshan tersenyum. Bibirnya terbuka, tetapi saat dia berbicara, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Saya lupa. Fu Qingjin terkejut. Para petani tidak percaya, tidak diragukan lagi, tidak ada seorang pun yang puas dengan jawaban ini. Meskipun setiap kultifator tidak memiliki ingatan fotografis setelah mencapai yayasan pendirian dan membelah lautan kesadaran mereka, pikiran dan ingatan mereka jauh lebih jernih daripada orang biasa. Mereka masih dapat mengingat apapun yang ingin mereka ingat. Terlebih lagi, bahkan manusia Fana pun tidak akan bisa mengingat sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Setidaknya mereka mempunyai kesan tentang hal itu, namun dia sebenarnya mengatakan bahwa dia telah melupakannya dengan begitu tenang. Jika itu adalah berita lain, pada dasarnya itu sudah cukup untuk memastikan bahwa Li Qingshan adalah tersangka. Namun, ketika Fu Qingjin melihat tanduk Sizi di tangannya, dia tetap diam. Itu tidak memberikan peringatan apapun. Ini berarti Li Qingshan tidak mengarang alasan ketika dia mengatakan dia lupa. Dia benar-benar lupa. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Siapa yang masih ingat, dia mungkin sedang berkultifasi. Bagaimana Fu Qingjin bisa membiarkan masalah ini berjalan begitu saja? Tatapannya setajam pedang saat dia menatap mata Li Qingshan. Dia bertanya, Lalu bagaimana dengan pedang Soaring Dragon? Pernahkah Anda melihat pedang Soaring Dragon? Jangan samar-samar. Jawab saja saya dengan, ya atau tidak? Dia telah melihatnya. Li Qingshan secara naluriah yakin. Dia tidak hanya pernah melihat pedang Soaring Dragon, tapi dia juga mengetahui dengan jelas bentuk dan ukurannya. Kemudian, ketika dia mengingat kembali ingatannya, sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di matanya. Pedang naga melonjak emas yang bersinar itu berubah menjadi bola kabut tipis dan menghilang. Apa yang diingatnya adalah jawaban sebaliknya. Bukan saja dia belum pernah melihat pedang Soaring Dragon, tapi ini juga pertama kalinya dia mendengar tiga kata, pedang Soaring Dragon. Fu Qingjin dengan jelas telah bertanya kepada kultifator lain berkali-kali. Li Qingshan hanya bisa menjawab seperti itu, saya belum pernah melihatnya. Klakson Sizi tidak menyala. Binatang suci Sizi itu sepertinya telah menilai Li Qingshan tidak bersalah, membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan tetua naga melonjak. Ekspresi wajah Fu Qingjin menunjukkan kekecewaan atau kelegaan yang tak terlukiskan. Jangan bilang aku salah. Orang yang memperoleh cincin Sumeru bukanlah penggarap yayasan dari Prefektur Clear River. Sebaliknya, itu datang dari tempat lain, atau mungkin penjelajah malam. Tapi kenapa penjelajah malam sengaja muncul ke permukaan untuk mengaktifkan cincin Sumeru? Namun, segala sesuatu di dunia ini selalu mungkin terjadi. Jejaknya terpotong. Bahkan Fu Qingjin mau tidak mau mengakui bahwa sebelum dunia terus berubah, kecerdasan manusia sangatlah lemah dan tidak berdaya. Hanya ketika dia memiliki seni ramalan seperti tetua peramal, dia dapat memahami sepotong lintasan takdir. Liu Changqing menghela nafas lega dan tersenyum. Rekan Fu, apakah kamu puas? Fu Qingjin menghela nafas dengan lembut dan menganggup pada Li Qingshan. Sepertinya aku salah. 464. Setiap orang adalah orang suci, dan setiap orang membuat kesalahan. Dia mengerutkan kening dan menempelkan tangannya ke dahinya, takut memikirkan hal lain. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas tahu jawabannya, tapi dia takut untuk memikirkannya secara detail. Beberapa waktu lalu, Ru Xin memegang tangan Li Qingshan. Setelah berpikir sejenak, dia menyorongkan botol kecil ke tangannya. Botol kecil itu penuh dengan cairan emas. Itu adalah air kelupaan yang baru saja disempurnakan oleh Ru Xin. Mata Li Qingshan sedikit melebar. Dia melirik Ru Xin sebelum melirik Fu Qingjin di bawah. Dia akan ditanya tentang dirinya sendiri. Dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan efek Water of Oblivion atau efek sampingnya. Dia meraih tangan lembut Ru Xin dan meremasnya dengan lembut sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Itu hangat, halus, dan lembut. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya secara detail. Dia mengubah postur tubuhnya dengan sangat alami, menyandarkan sikunya di atas meja dan menutup mulutnya dengan tangan. Water of Oblivion mengalir ke tenggorokannya dengan panas yang menyengat. Karena Li Qingshan duduk di belakang, perhatian semua orang tertuju pada Fu Qingjin dan kultifator yang dia tanyakan. Tindakan kecil Li Qingshan tidak menarik perhatian siapapun. Ketika Water of Oblivion masuk ke perutnya, Li Qingshan tidak menemukan sesuatu yang aneh sama sekali. Dia mengangkat kepalanya, dan cahaya cemerlang dari langit-langit agak menyelaukan. Ketika dia menundukkan kepalanya lagi, Fu Qingjin telah kembali ke platform pusat. Dia berdiri di samping Liu Changqing. Bahayanya telah berlalu. Invasi besar-besaran terhadap Diamond kali ini merupakan bahaya besar bagi prefektur Clear River dan bahkan kita. Sumpah pembunuh iblis dan tanggung jawab seratus aliran pemikiran semuanya dipercayakan pada pertempuran ini. Mari bekerja sama dan kalahkan Diamond. Ayo bertarung di sini. Liu Zhangqing melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Pemandangan yang sangat indah. Li Qingshan menghela nafas dalam. Di bidang pandangnya yang lain, dia menatap sungai jernih yang mengalir ke arah timur. Saat ini sedang musim semi, jadi pohon wilau di kedua tepian sungai diselimuti kabut. Udaranya sudah sangat hangat, namun belum terlalu panas. Berjalan melewati angin musim semi seperti meminum anggur berkualitas. Itu memabukkan. Apa yang mereka lakukan di sini? Saya tidak bisa memikirkannya. Begitu dia memikirkannya, dia sebenarnya tidak melakukannya. Apakah ini yang dimaksud dengan tersesat di jalan kehidupan? Li Qingshan mematahkan dahan pohon wilau karena bosan dan menyebarkan bayangannya sendiri ke dalam air. Tidak jauh, di samping jalan resmi, sebuah bendera dengan tulisan, teh, berkibar tertiup angin. Pak Tua Liu telah membuka kedai teh ini selama 31 tahun. Jalan utama ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki kota prefektur dari barat. Ada banyak sekali pedagang dan turis. Ketika mereka haus atau lelah, mereka akan beristirahat di kedai tehnya dan minum secangkir teh. Bisnis masih berkembang pesat. Baru tiga tahun yang lalu bisnisnya mulai melambat. Namun, dia juga sangat puas. Dibandingkan dengan mereka yang mengungsi bersama keluarganya, dia sangat puas. Dia sudah dianggap sangat baik. Tempat ini dekat dengan tepi prefektur Clear River. Kota terbesar yang terbentang 1.500 km menghadap ke kedai teh kecilnya dari belakang. Tidak ada monster yang datang ke sini untuk mengganggu mereka. Kalaupun ada yang cuek, mereka akan dengan mudah ditangani oleh orang dewasa di kota. Bisnis cukup baik hari ini. Dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang, lebih dari selusin pelanggan duduk di bawah kedai teh dan mengobrol santai. Saat mereka berdiskusi, mau tak mau mereka menyebutkan teror para Dasmon. Orang tua Liu mendengarkan sambil tersenyum. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Tiba-tiba, semak-semak di tepi sungai bergoyang. Seseorang duduk di sana dengan samar-samar, menanyakan bisnis dengan lantang, Tuan, Anda pasti lelah karena perjalanan Anda. Kemarilah dan minum teh untuk menghilangkan dahaga Anda. Semua pelanggan lain menoleh, hanya untuk melihat orang itu berdiri. Hal pertama yang mereka lihat adalah rambut panjang berwarna merah menyalai yang tampak seperti terbakar. Matanya merah padam seperti arang. Bahkan di bawah langit cerah, itu sudah cukup membuat orang menggigil. D. Dasmon Semua orang bergidik di dalam hati mereka. Semua orang akrab dengan kata Daemon, tetapi mereka hanya mendengar tentang Daemon yang dapat mengambil bentuk manusia. Mereka belum pernah melihatnya. Dikatakan bahwa semua orang yang melihatnya sudah mati. Bahkan dikatakan bahwa orang dewasa yang bisa menggunakan teknik abadi bukanlah lawan mereka. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Orang tua Liu tergoda untuk menamparkan wajahnya sendiri. Apa yang dia katakan dengan mulut kotornya? Dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, dengan kilatan merah, Dasmon itu telah tiba di hadapannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada orang tua Liu, Tentu. Sudah lama sekali aku tidak mabuk, sebelum Li Qingshan selesai berbicara, terdengar bunyi gedebuk. Kaki orang tua Liu menyerah, dan dia berlutut di tanah. Dia memikirkannya lagi, ini adalah Dasmon, jadi memohon ampun tidak ada gunanya. Akibatnya, dia menegakkan tubuhnya dan berpura-pura mati. Pelanggan lainnya meratap dan melolong, berhamburan seperti burung dan binatang buas. Li Qingshan mengerutkan bibir dan menuang teh untuk dirinya sendiri. Dia minum secangkir, tapi itu tidak cukup. Dia mengambil teko dan langsung menuangkannya ke mulutnya. Tehnya tidak enak, tapi dia hampir melupakan perasaan menjadi manusia selama beberapa tahun terakhir berkultivasi. Sekarang setelah dia meminumnya lagi, dia mendapati itu adalah sesuatu yang lain. Menatap prefektur Clear River di kejauhan, dia berpikir, aku ingin pergi ke sana. Hasilnya, dia, Li Qingshan, membawa teko di satu tangan dan bermain dengan dahan pohon willow di tangan lainnya, berjalan menuju prefektur Clear River dengan mantap. Di dalam gedung, setelah pidato Liu Zhangqing, semangat semua orang bangkit. Mereka sangat ingin mencoba. Mereka bukanlah orang-orang yang mudah tertipu hanya dengan beberapa patah kata, dan bukannya mereka tidak memahami bahaya perang. Sebenarnya, selama tiga tahun terakhir, jutaan orang biasa telah kehilangan nyawa mereka, dan banyak sekali praktisiki yang meninggal atau terluka. Namun tidak banyak penggarap yayasan pendirian yang meninggal atau terluka. Jika bukan karena kemunculan iblis bulan, jumlah mereka hanya sekitar sepersepuluh atau dua puluh. Setelah berkultivasi hingga tingkat seperti itu, apakah itu jimat atau artefak misterius, akan selalu ada cara untuk melindungi kehidupan seseorang. Selama mereka tahu kapan harus maju dan mundur serta tidak memaksakan diri, melarikan diri dari bahaya sebenarnya tidak terlalu sulit. Membunuh Diamond tidak hanya akan menghasilkan inti Diamond yang berharga, tetapi bahkan daging, tulang, dan bulunya pun merupakan barang yang sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa membunuh General Diamond sudah cukup untuk mendapatkan banyak uang. Jika inti Diamond yang mereka peroleh kompatibel dengan afinitas unsur mereka sendiri, budidaya mereka akan mengalami lompatan besar. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi sekarang, mereka memiliki kesempatan. Bergerak sendirian mungkin berbahaya, tetapi dengan begitu banyak orang bersama-sama, apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika mereka bertemu dengan iblis batu atau iblis darah, mereka punya cara untuk menghadapinya selama mereka tidak terlalu beruntung dan bertemu dengan iblis bulan. Saat ini, kita mengenal diri kita sendiri dan musuh kita. Jika kita mengambil inisiatif dan merencanakan dengan hati-hati, kita pasti bisa membuat Diamond lengah. Saya tidak pandai dalam hal ini. Jenderal Han, bisakah Anda memberikan strategi untuk kami? Fu King Jin bertanya dengan sopan. Han Anjun, yang tetap diam sepanjang waktu, berdiri dan tiba di depan mimbar dalam sekejap. Aliran kahlian militer terletak pada komando pasukan, formasi, strategi, dan taktik militer. Bahkan Fu King Jin tidak dapat mengklaim dirinya sebagai tandingan Han Anjun dalam hal memobilisasi semua pembudidaya di seluruh prefektur Clear River. Saat ini, hanya ada beberapa lusin Jenderal Daemon di bawah tanah, dan mereka tidak memiliki organisasi dan komandan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Iblis batu sudah mati, dan iblis darah terluka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya iblis bulan dan beberapa lusin penjelajah malam yayasan pendirian di bawah komandonya yang merupakan ancaman besar. Ketika mendengar dua kata, iblis bulan, arwah semua orang seolah disiram dengan seember air dingin. Jika mereka bertemu dengan pasukan penjelajah malam yang dipimpin oleh iblis bulan, melarikan diri demi nyawa mereka tidak akan semudah bertemu dengan iblis batu atau iblis darah. Fu King Jin menghela nafas dengan lembut. Dia tahu ini adalah rintangan yang tidak bisa mereka hindari. Bahkan dia menganggap dua kata, bulan utara, agak merepotkan. Dia tidak pernah mengira jalur Dasmon di prefektur Clear River akan menghasilkan Dasmon sekuat itu. Tidak hanya budidayanya yang sangat kuat, tetapi dia juga memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh Jenderal Daemon biasa. Dia telah mengumpulkan sekelompok besar penjelajah malam sebagai pengikutnya. Tidak peduli siapa yang ingin mengalahkan kekuatan ini, mereka harus membayar mahal. Sebagai anggota komunitas budidaya di prefektur Clear River, Begonia juga mendengarkan dari sudut. Ia mengetahui bahwa ketika kedua organisasi tersebut bekerja sama, ia tidak lagi dapat berperan sebagai kedua belah pihak dan tidak terlibat. Ketika dia melihat bagaimana mereka memucat ketika berbicara tentang, bulan, dia menganggapnya lucu, tapi dia juga merasa agak terlena. Dia secara pribadi telah melihat setan bulan, bukan, bulan utara. Dia bahkan memaksanya untuk berbicara dari hati ke hati dengannya di kapal Soaring Dragon. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar berani saat itu. Dia adalah Dasmon yang kejam dan kejam. Namun, dalam kesannya, dia tidak seseram yang mereka gambarkan, meskipun dia agak pemarah. Namun, dia sebenarnya sangat nakal, bahkan agak lembut. Pada saat-saat tertentu, perasaan yang diberikannya lebih seperti anak besar. Dia juga punya kekasih. Pada saat ini, penjaga Scarlet Wolf yang bertanggung jawab memantau lingkungan sekitar prefektur Clear River melaporkan, Komandan, Dasmon telah memasuki kota. Apakah ini akan dimulai? Semua orang menggigil dan bersiap untuk membersihkan Dasmon. Itu hanya Dasmon. Untuk apa kamu panik? Wang Pussy melihat betapa gelisahnya bawahannya dan menjadi tidak senang. Sepertinya, sepertinya, iblis bulan. Apakah tamu? Ekspresi Wang Pussy berubah. Dia bukan satu-satunya. Semua penggarap yayasan pendirian lainnya juga terkejut. Sebagian besar antusiasme mereka untuk membersihkan Dasmon lenyap. Liu Changqing segera mengeluarkan cakram water mirror. Dengan lambayan tangannya, ia segera memproyeksikan seluruh prefektur Clear River. Bagian barat kota berada dalam keadaan kacau ketika orang-orang berteriak dan melarikan diri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala, menatap cakram cermin air. Liu Changqing mengedarkan kis spiritualnya, dan gambar di piringan cermin air dengan cepat membesar. Wajah tampan dan tampak jahat memenuhi seluruh cakram cermin air. Ekspresinya tampak agak bingung dan malas. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat sekeliling. Matanya menyipit, menatap mata Liu Changqing. Jadi, kamu di sini. Liu Changqing mundur selangkah karena terkejut dan berseru. Oh tidak, setan bulan ingin membantai seluruh kota. Mengapa formasinya tidak berfungsi? Iblis bulan bisa menghapus auranya. Ternyata, sebuah formasi telah dibentuk di dalam batas prefektur Clear River sejak awal perang. Meskipun tidak dapat membatasi masuk dan keluarnya orang biasa, selama mereka merasakan sedikitpun tanda daemonki, akan ada peringatan, dan formasi akan mulai berlaku. Hasilnya, Liu Changqing, yang mengawasi kota prefektur, dapat merespons terlebih dahulu. Namun, Li Qingxian bisa menghapus auranya sepenuhnya, dan masuk dengan mudah. Hati Fu Qingqing mencelos. Dia secara pribadi telah menyaksikan keadaan gunung kuali perunggu yang mengerikan. Iblis bulan sepertinya memiliki kemampuan menyebabkan gempa bumi. Jika dia benar-benar ingin membantai kota, dia mungkin akan lebih efektif daripada iblis batu dan iblis darah, dan dia tidak akan bisa dihentikan sama sekali. Bisa dibayangkan berapa banyak bangunan yang akan runtuh begitu gempa terjadi. Prefektur Clear River akan hancur menjadi reruntuhan. Ini tidak punya niat membantai seluruh kota. Li Qingxian sama sekali tidak berniat membantai kota itu. Setelah meminum Water of Oblivion, dia melupakan banyak hal secara acak. Semakin dalam, semakin dia takut untuk mengingatnya, takut melupakannya. Namun, dia masih ingat bahwa dia ingin datang ke kota prefektur, jadi dia masih marah. Fu Qingqing, kamu bajingan. Kamu membuat rencana melawanku lagi. Akan kutunjukkan padamu apa yang akan terjadi. 465 Fu Qingqing, jika bukan karena kamu, mengapa aku harus minum? Minum. Siapa Fu Qingqing? Apa yang aku minum? Bam! Persetan denganmu. Li Qingxian menenggak tehnya dalam satu tegukan dan menghancurkan teko tehnya ke tanah. Dia melemparkan dahan pohon willow ke samping dan berjalan menuju gedung. Fu Qingqing, keluar dari sini. Meskipun aku lupa siapa kamu. Pertemuan aliansi mengharuskan semua penggarap yayasan pendirian untuk berpartisipasi, tetapi tidak semuanya diwajibkan. Ratusan aliran pemikiran, tempat tinggal pelukis. Setelah membubarkan semua murid, Cu Sidaw menopang dirinya dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dia memandangi pemandangan musim semi yang indah di luar dan ranting-ranting pohon willow yang berkilauan. Matanya juga berkedip. Aku benar-benar tidak ingin mati. Dalam kehidupan seorang kultifator, yang ia cari adalah umur panjang. Itu karena masih ada harapan selama dia masih hidup, dan segala sesuatu di depannya akan mungkin terjadi. Dia memaksa dirinya untuk berbalik dan dengan hati-hati mengeluarkan lukisan gulir dari pakaiannya dan perlahan membuka lipatannya. Orang dalam lukisan itu sedang menatapnya dengan mata gelap seperti tinta. Gaun cian dan bibir merah adalah hal-hal yang pernah dia gambar di masa lalu, tapi sekarang tampak berbeda. Ah Yan, aku lapar. Begitu Cu Sidaw mengatakan itu, aroma harum tercium di hidungnya. Bukan wangi kosmetik, tapi wangi tinta. Kau selalu menjejaliku dengan pakaianmu. Catnya sudah kering semua. Wanita itu keluar dari lukisan itu dan mengambil lukisan gulir itu dari tangan Cu Sidaw, dan menggantungnya di dinding. Seolah dia tidak menyadari aura kematian yang semakin menebal di wajah Cu Sidaw, dia menyentuh kulitnya di depan cermin. Tanpa bertanya apa yang ingin dia makan, dia berjalan ke dapur. Tak lama kemudian, bau asap tercium, disusul bau makanan. Cu Sidaw duduk dengan tangan di atas meja. Dia mengeluarkan pot anggur berwarna kuning dan meletakkannya di atas meja tanpa ragu-ragu. Dia membuka tutupnya dan menuangkan cairan emas yang dia dapat dari rusin ke dalam panci. Tidak butuh waktu lama, Ah Yan menyajikan hidangannya. Cu Sidaw mencicipinya. Ini terlalu asin. Jangan makan kalau tidak mau, kata Ah Yan dengan kesal. Anggur dituangkan ke dalam dua cangkir, dan keduanya menyentuh tangan mereka dengan ringan. Keduanya meminumnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu bukanlah keheningan yang canggung. Mereka sudah saling kenal selama seratus tahun, dan mereka sudah mengatakan semua yang ingin mereka katakan. Sekalipun salah satu dari mereka ingin mengatakan sesuatu, begitu mata mereka bertemu, mereka merasa tidak perlu berbicara. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ah Yan memandang Cu Sidaw dengan curiga. Ada sesuatu di matanya hari ini yang tidak bisa dilihatnya. Bagaimana aku bisa menyembunyikan sesuatu darimu? Cu Sidaw tersenyum dan mengangkat cangkirnya lagi. Tidak lama kemudian, sepoci anggur telah dikosongkan. Anggur ini sangat aneh. Kenapa aku merasa seperti sedang mabuk? Ah Yan memegangi keningnya, merasa sedikit pusing. Saya juga sedikit mabuk. Cu Sidaw tersenyum tipis, masa lalu muncul seperti debu. Mereka semua hanyut, bersama dengan sisa vitalitas terakhir di tubuhnya. Dengan dentang lembut, cangkir, piring, dan piring di atas meja bergetar. Cu Sidaw tergeletak di atas meja. Tanpa bergerak, dia meninggal. Dengan keras, Ah Yan berdiri dan menabrak kursi. Hah! Kamu! Siapa kamu? Sebelum kesedihan sempat menyebar, dia menjadi bingung. Semakin dia mencoba mengingat kembali, semakin dia mencoba memahami sesuatu, semakin berubah menjadi asap. Wajahnya entah kenapa memanas. Dia menyentuh pipinya yang sudah lembab, dan air mata mengalir seperti mata air. Pemandangan musim semi di luar jendela menjadi semakin cemerlang. Sementara semua orang tertarik dengan iblis bulan di cakram cermin air, Ru Xin sama sekali tidak peduli dengan kedatangan iblis mengerikan ini. Dia bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Li Qingxian terlihat sangat tenang dalam konfrontasinya dengan Fu Qing Jin, tapi Ru Xin bisa merasakan kegugupannya. Ini tidak ada hubungannya dengan ketelitiannya. Akting Li Qingxian sempurna. Telepati. Ru Xin mendengus mendengarnya. Apa gunanya melakukan telepati dengannya? Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa cemas terhadapnya. Dia langsung teringat akan keberadaan, air kelupaan. Dia belum pernah meminum air kelupaan. Dia hanya menemukan beberapa manusia. Di bawah godaan uang dalam jumlah besar, tidak ada yang tertarik dengan ingatannya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa bagian tertentu dari tubuhnya bisa bernilai begitu banyak uang, jadi dia menjualnya tanpa ragu-ragu. Tampaknya efeknya bagus. Tentu saja, air kelupaan miliknya tidak memiliki kekuatan sub-mengpo yang legendaris, yang dapat menghapus ingatan seseorang. Kalau tidak, dia tidak akan berani memberikannya kepada Li Qingxian. Efeknya kira-kira kebalikan dari air kelupaan. Air kelupaan membuat seseorang dapat mengingat apapun yang ingin mereka ingat, namun air kelupaan membuat seseorang melupakan apa yang ingin mereka ingat. Saat dia menyempurnakannya, dia mengacu pada formula air kelupaan. Dia memilih banyak tanaman obat dengan khasiat berlawanan dan memperbaikinya. Karena itu, dia dapat memastikan bahwa dia dapat menghapus ingatan cuci dao tentang keindahan lukisan itu tanpa kehilangan spiritualitasnya. Meskipun binatang mitologi Sia Zi dikenal mampu membedakan mana yang benar dan salah, ia hanya bisa menunjuk ke hati dan melihat kebohongan. Jika hati lupa, Sia Zi tidak bisa membedakannya. Apakah aku terlihat baik-baik saja di matamu? Li Qingshan menatap Ru Xin, dan tidak ada sedikitpun rasa asing di matanya. Kau masih mengingatku. Ru Xin berkata dengan heran. Dia seharusnya melupakan apapun yang dia pikirkan sekarang. Bahkan jika aku melupakan seseorang, aku tidak bisa melupakanmu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, seolah dia mati-matian berjuang melawan kemanjuran air kelupaan. Dia ingin mengukir wanita itu di matanya jauh di dalam hatinya dan tidak pernah melupakannya. Jantung Ru Xin berdebar kencang, dan pipinya diwarnai dengan warna merah tua. Kamu masih berhutang banyak padaku pil obat. Namun, kata-kata Li Qingshan selanjutnya membuat Ru Xin sedikit terkejut. Dia terlihat seperti biasa dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu menggunakan sisa pil obat untuk membeli air kelupaan? Kapan? Oh, kamu lupa. Jangan berbohong padaku. Bagaimana aku bisa lupa? Beri aku air pelupa, itu penawarnya. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Meskipun tidak ada cara untuk menipu kekuatan magis Xiezi, di bawah penindasan Spirit Turtle, tidak sulit untuk mengendalikan pikirannya sendiri dan menahan kekuatan air kelupaan. Namun, setelah bola balik, pikirannya selalu sedikit kacau, sehingga ia meminta penawarnya kepada pemerakarsa di depannya. Ru Xin berkata dengan acu tak acu, jika kamu memiliki kemampuan, pikirkan sendiri. Li Qingshan sedikit terkejut, apakah kamu marah? Hah! Ru Xin kembali sadar, tetapi menyadari bahwa hatinya sedikit marah. Li Qingshan tersenyum jahat, sepertinya aku harus mendiskusikannya dengan Qiong Si. Diskusikan apa? Sebenarnya wajar jika seorang pria memiliki tiga istri dan empat selir, bukan? Li Qingshan tersenyum. Dalam hal ini, ambisinya pada awalnya tidak kecil. Berpikir bahwa cutian dapat memiliki seorang wanita di kiri dan kanannya, permintaannya sepertinya tidak terlalu berlebihan. Begitu pemikiran ini muncul, ia menyebar seperti rumput liar. Melihat Ru Xin, matanya sedikit berbeda. Keduanya berbicara melalui transmisi suara. Agar tidak diperhatikan oleh orang lain, mereka berdua melihat ke depan dan berkomunikasi dengan sudut mata. Tapi setelah mendengar kalimat ini, Ru Xin menoleh dan tersenyum manis. Dia menjalankan energi spiritualnya, dan suaranya meledak di gendang telinga Li Qingshan seperti guntur, bermimpilah. Saya menang. Li Qingshan tersenyum diam-diam, bibirnya terbuka dan tertutup, sengaja menggunakan kata, katakan. Ketika keduanya akur, mereka selalu bercanda terus-menerus hingga memancing emosi satu sama lain. Bahkan Li Qingshan sendiri tidak tahu betapa seriusnya lelucon ini. Dia hanya merasa berinteraksi dengan Ru Xin selalu sangat mudah. Baru saja, setelah mengambil Water of Oblivion dan menahan berita Fu Qingjin, Ru Xin pasti mengetahui beberapa rahasianya, seperti dia bertemu dengan tetua naga melonjak, dan bahkan cincin sumeru tetua naga melonjak ada di tangannya. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Dia merasakan rasa percaya yang luar biasa. Melihat Ru Xin masih marah, Li Qingshan tersenyum. Jika kamu ingin menyimpan pilnya, simpan saja. Lagi pula tidak banyak yang tersisa. Itu hanya sebotol obat. Tidak cukup bagiku untuk melupakanmu. Bukan berarti kamu adalah Nenek Meng. Mendengar perkataan Li Qingshan, Ru Xin tidak tahu harus merasakan apa. Dia tiba-tiba sadar kembali, saya bukan Mengpo. Sepertinya air kelupaan ini tidak banyak berpengaruh pada para kultifator. Tuan Cu seharusnya baik-baik saja, bukan. Itu hanya sebuah lukisan. Menguasai. Ketika seratus aliran pemikiran merasakan hilangnya kehadiran Cu Sidau, para murid aliran pemikiran tidak lagi peduli dengan larangan tersebut. Mereka menerobos masuk ke tempat tinggal dan berteriak. Mereka tidak bisa menahan air mata saat menangis. Kemudian, mereka melihat istri majikan, mereka berdiri di depan meja makan dengan kebingungan. Meski wajahnya berlinang air mata, dia tidak terlihat terlalu sedih. Dia tampak sangat tersesat. Mereka semua sangat tidak senang, guru benar-benar gila. Bagaimana sebuah lukisan bisa bernilai karya seumur hidupnya? Tidak ada yang memperhatikannya. Kelompok itu dengan hati-hati menempatkan Cu Sidau di tempat tidur dan menutupinya dengan kain putih. Mereka membawanya ke olah utama dan menunggu Cu dan Xing, murid langsung, kembali dan membuat keputusan. Tangannya terulur sendirian di udara, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa seperti kembali ke seratus tahun yang lalu, ketika dia baru saja dilukis. Lukisan. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat kertas kosong di dinding. Dia melihat ke sudut kertas, pada segel yang telah memudar menjadi merah tua. Dia melihat kata, Cu Sidau, berulang kali. Di loteng bambu, pemuda itu mengerutkan kening. Meskipun dia sangat tidak puas dengan pekerjaannya yang kikuk, dia tetap mencap segelnya. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Waktu mengalir seperti air, dan kenangan yang tersebar berkumpul kembali. Pertama kali dia berbicara dengannya, pertama kali dia memasak untuknya, pertama kali dia bertengkar dengannya. Itu karena dia dengan sengaja menodai lukisan kecantikan barunya. Siapa yang menyuruhnya begitu tergila-gila dengan hal itu? Senyum tipis muncul di matanya. Seratus tahun telah berlalu dalam sekejap, dan seolah-olah dia mengalami semuanya lagi. Dia tiba-tiba tersenyum. Bagaimana aku bisa lupa? Dia kemudian memarahi, tua, melakukan hal yang membosankan. Saat dia berbicara dan memarahi, dia berjalan ke kertas kosong. Seorang murid sekolah seni lukis kembali untuk mengambil pakaian cu si dao. Dia sedang menunggu cu dan shing kembali sehingga dia bisa mandi dan mengganti pakaian cu si dao, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah tidak ada lagi. Dia melihat sekeliling dan melihat lukisan di dinding. Si cantik masih tersenyum, tapi senyuman itu perlahan menjadi kabur. Murid sekolah seni lukis itu menggosok matanya dengan keras, curiga dia sedang melihat sesuatu. Keindahan lukisan itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cet merah dan cian yang mengalir dari kertas. Dalam sekejap mata, warnanya memudar, hanya menyisakan selembar kertas kosong. Angin musim semi bertiup melalui pintu, menyebabkan lukisan itu bergoyang. Hanya segel merah tua di pojok yang tersisa, masih sama. 466. Raksasa. Berlari. Monster itu datang. Di tengah teriakan tersebut, masa lari ke segala arah, dan jalanan yang ramai langsung menjadi sangat sepi. Hanya seorang anak berusia lima tahun yang tersisa duduk di tengah jalan sambil menangis terseduh-seduh. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengintip dari kedua sisi jalan dan celah pintu serta jendela. Hati mereka bergetar saat melihat monster itu berjalan menuju anak itu. Mereka semua merasa bahwa anak itu sudah ditakdirkan. Membayangkan adegan kejam yang akan terjadi, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Di dalam gedung, para penggarap juga menyaksikan pemandangan ini melalui cakram cermin air. Sudah terlambat bagi mereka untuk membantu. Anak itu mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melangkah mendekat. Dia sangat ketakutan sehingga dia berhenti menangis. Biasanya, setiap kali dia tidak patuh, ibunya akan menyuruhnya membiarkan monster itu memakannya. Kengerian monster terukir dalam di hati mudanya. Saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di hatinya, aku benar-benar akan dimakan monster. Bocah cilik, kamu menghalangi jalan tuan bulan utara. Tersesatlah. Li Qingxian memamerkan giginya. Anak itu bergidik dan bergegas ke pinggir jalan. Ketika dia mendengar tawa hangat datang dari belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik, tapi sosok itu sudah pergi jauh. Rambut merahnya berkibar tertiup angin seperti kumpulan api yang berkelap-kelip. Dia merasa setan tidak seseram yang ibunya gambarkan. Di dalam gedung, para penggarap yayasan pendirian sedikit terkejut. Dia sebenarnya tidak bergerak. Dia pasti memandang manusia sebagai semut dan tidak suka mengambil tindakan. Namun, jika dia menghina, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Teror setan bulan mengakar kuat di hati mereka karena setan bulan telah membunuh sejumlah besar penggarap yayasan pendirian. Dia adalah eksistensi yang menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Liu Changqing merasa lega. Tampaknya iblis bulan tidak berniat membantai seluruh kota. Setelah dipikir-pikir lagi, dia teringat bahwa iblis bulan tidak pernah seperti iblis batu dan iblis darah, yang senang membantai manusia. Bahkan sampai keratusan aliran pemikiran. Mereka tidak menyinggung siapapun. Wang Pusi ingat bahwa dia hanya membunuh Elder Lonegrave dan Golden Vision Elder di Gunung Greenfin di masa lalu. Dia menyelamatkan murid-murid Gunung Greenfin yang melarikan diri. Dia bukanlah Dasmon yang membantai tanpa pandang bulu. Jadi yang dia lakukan hanyalah. Mereka hanya menargetkan Fu Qingjin dan pembunuh iblis. Ini adalah serangan balik dan balas dendam yang paling alami. Pikiran ini berputar di benak setiap orang. Mereka tiba-tiba merasa bahwa iblis bulan tidak begitu penuh kebencian. Jika bukan karena pembunuh iblis yang begitu sombong, situasinya tidak akan memburuk hingga tahap ini. Fu Qingjin merenung, Bulan Utara, oh bulan utara, kamu memang berbeda dari monster biasa. Bibir merah muda cerah Kiyu Haitang membentuk senyuman. Ada perasaan nyaman bisa bertemu kembali dengan teman lama. Perasaannya tidak salah. Di bawah reputasinya yang mengerikan, tidak ada orang yang berani menantangnya. Dia memiliki hati yang sederhana dan penuh gairah. Hal itu membuat orang merasa bisa mendekatinya dan melihatnya menerobos masuk ke sarang harimau. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Ru Xin merasa ekspresi kosong di wajah iblis bulan agak familiar. Lalu dia melihat Li Qingjin di sampingnya. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan tegas. Li Qingjin secara bertahap melepaskan diri dari pengaruh Water of Oblivion, dan klon cerminnya secara alami kembali sadar pada saat yang bersamaan. Gambar cermin air adalah cerminan dari tubuh utama. Tidak peduli apapun tubuh utama Li Qingjin yang terpengaruh, itu akan tercermin pada klonnya. Saat dia mengangkat kepalanya, bangunan itu berada tepat di depannya. Li Qingjin menamparkan kepalanya dan berpikir, karena saya sudah menyelesaikan situasinya, mengapa saya masih mengirim klon saya ke sini? Dia ingin berbalik dan pergi, tapi sudah terlambat. Dia saat ini berdiri di persimpangan jalan. Sosok-sosok berjalan dari jalan-jalan di sekitarnya. Tatapan penuh kebencian menatap ke bawah dari gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Pada dasarnya semua penggarap yayasan pendirian di prefektur Clear River ada di sini, mengelilinginya. Li Qingjin jelas ada di antara mereka. Dia menatap Iblis Bulan dengan dingin tanpa rasa takut di wajahnya. Seolah-olah dia bisa berseru kapan saja, Iblis Bulan, mati. Dia akan menyerang dan melawan daemon yang telah mengguncang prefektur sampai mati. Iblis Bulan menghadapi seratus orang sendirian, tapi dia tidak takut. Pembunuhannya melonjak ke udara, bertahan di atas prefektur dan membuat semua orang gugup. Formasi tersebut diaktifkan, dan penghalang cahaya menyelimuti bangunan, melindungi praktisiki di dalamnya. Cahayanya mengubah warna langit, menyelimuti seluruh prefektur. Praktisiki di gedung itu semuanya berhenti khawatir. Beberapa praktisiki menjadi bersemangat, berdiri di dekat jendela dan mengaum melalui formasi, Iblis Bulan sudah terperangkap. Dia pasti sudah mati sekarang. Bunuh Dasmon Malang ini dan balaskan dendamnya. Sebagian besar praktisiki hanya menatap daemon legendaris dan menakutkan ini dalam diam. Jadi ini Iblis Bulan. Mereka meremehkan praktisiki yang mengaum. Keluarlah dan mengaumlah jika kamu bisa. Para penggarap yayasan pendirian semuanya mengerutkan kening sambil berpikir. Mengapa setan Bulan datang? Di mana para penjelajah malam, mereka percaya bahwa Iblis Bulan tidak akan pernah cukup bodoh untuk masuk ke dalam perangkap. Mereka tidak tahu bahwa Iblis Bulan telah minum terlalu banyak, padahal yang dia minum bukanlah alkohol. Hahaha. Semburan tawa liar memenuhi udara. Li Qingshan berdiri dengan tangan di pinggul, bergoyang maju mundur sambil tertawa. Bahkan giginya pun terlihat. Meskipun dia telah membuat sedikit kesalahan dalam hal ini, dia hanya akan kehilangan satu klon paling banyak. Tidak ada yang istimewa. Ada banyak teknik kloning hebat di dunia. Klon sangat gesit dan dapat berbagi kekuatan dengan tubuh aslinya. Namun, begitu klon tersebut terluka, tubuh aslinya juga akan terpengaruh. Faktanya, klon akan mengembangkan kesadaran diri dan melepaskan diri dari tubuh aslinya. Namun, gambar cermin air Li Qingshan tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Bahkan jika dia menghancurkan gambar cermin air, dia tidak akan bisa melukai bunga atau bulan yang sebenarnya sama sekali. Bunganya tidak bergerak, bulannya tidak bergerak, dan bayangannya pun tidak berubah. Meski akan sedikit merepotkan saat dia mengendalikannya. Namun, setelah mencapai lapisan keempat metode penindasan laut penyuruh, pikirannya telah mencapai tingkat kerumitan, jadi pada dasarnya dia telah mengatasi masalah ini. Tawa tersebut tidak hanya menghentikan keributan para praktis Siki, tetapi juga membuat para penggarap yayasan pendirian semakin takut untuk bertindak sembarangan. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, mengapa Iblis Bulan cukup berani untuk melakukan hal seperti ini? Ruxin berdiri dekat Li Qingshan. Dia juga mengungkapkan ekspresi keseriusan yang jarang terjadi. Namun, diam-diam dia berkata, apakah ada yang salah dengan pikiran setan bulan ini? Kau lah yang punya masalah dengan pikiranmu. Seluruh keluarga Anda memiliki sesuatu yang salah dengan pikiran mereka. Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, wanita tidak dapat memahaminya. Iblis Bulan ini memiliki rasa kepahlawanan yang liar dan kuat. Bahkan jika kita adalah musuh, kita tidak bisa tidak memuji dia. Apakah begitu? Saya tidak merasakan apapun. Ruxin mengusap dagunya dan mengamati Iblis Bulan lagi. Wajah Li Qingshan sedikit memanas. Tawa setan bulan tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan tegas, Fu Qingjin, aku cukup berani untuk datang, tapi kamu tidak cukup berani untuk menemuiku. Ketika semua penggarap yayasan telah muncul, Fu Qingjin tidak terlihat. Dengan kilatan lampu hijau, Fu Qingjin muncul di belakang setan bulan. Dia berdiri di samping. Itu hanya tiruan. Apakah ada sesuatu yang layak untuk saya lihat? Bulan utara? Jika ada yang ingin kau katakan, jangan ragu untuk mengatakannya. Li Qingshan tidak melihat ke belakang ke arah Fu Qingjin. Dia berpikir keras tentang apa yang harus dia katakan. Pastinya dia tidak bisa berkata, aku hanya lewat saja. Sebenarnya aku tidak ada urusan di sini, jadi urus saja urusanmu. Lalu dia mendengar suara menghina Ruxin. Apa rasa kepahlawanan? Jika aku punya klon, aku akan cukup berani untuk melakukannya juga. Itu membuat Li Qingshan sangat marah sehingga dia tergoda untuk langsung berubah ke wujud aslinya, menangkap bajingan ini, dan memukulnya dengan keras. Jantungnya berdetak kencang. Mungkin, ini adalah sebuah kesempatan. Setan bulan berkata, Fu Qingjin, aku sudah lama mendengar bahwa kamu ingin bertarung sampai mati bersamaku. Mengapa aku menunggu begitu lama, tetapi masih tidak ada apa-apa? Ternyata, kamu sudah mempelajari skema dan jebakan dengan orang-orang ini lagi. Sungguh membosankan. Di mana wujud aslimu? Aku akan melawanmu sekarang juga. Fu Qingjin berdiri dengan tangan di atas pedangnya. Matanya dingin. Tidak ada lagi rasa putus asa dalam diri mereka. Dia seperti pedang yang terhunus. Pertempuran yang kacau, atau dengan seenaknya membunuh musuh yang lemah. Itu terlalu membosankan. Aku hanya ingin membunuhmu. Aku hanya ingin menghancurkanmu pembunuh iblis. Seperti yang diharapkan, Liu Changqing berpikir, seandainya saja semua iblis sama masuk akalnya dengan iblis bulan ini. Iblis bulan berkata, tanggal 3 Maret Pegunungan tanpa batas. Hanya kau dan aku. Ayo bertarung sampai mati. Semua orang saling memandang. Pertarungan jelas sudah dekat, tapi iblis bulan mengirim klon untuk menantang mereka. Waktunya agak terlalu aneh. Bagaimana dengan pertempuran ini? Fu Qingjin membelai gagang pedangnya. Dia menikmati arti kata-kata bulan utara. Anda dan saya tidak perlu berpartisipasi. Kami tidak ingin merusak suasana pertempuran. Li Qingshan akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Dia ingin menghindari pertempuran ini. Karena dia harus ikut serta dalam pertempuran sebagai Li Qingshan. Bulan utara, tidak akan mampu melawan. Meskipun klon tersebut memiliki efek menyamarkan yang palsu sebagai yang asli, dia akan terlihat saat dia menyerang. Dia pasti bukan tandingan Fu Qingjin. Situasi ini sangat merugikannya. Itu sebabnya dia mendapat ide ini. Dia menggunakan tantangan itu untuk memaksa Fu Qingjin agar tidak bertarung. Dia juga punya alasan untuk menenangkan Ratu Laba-laba. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Bagaimana dengan klonnya? Fu Qingjin bertanya. Tentu saja, saya tidak akan berpartisipasi. Baiklah, aku setuju. Fu Qingjin berkata dengan tegas, tapi dia punya rencananya sendiri. Iblis bulan memberikan ancaman besar, bukan hanya karena kekuatan pribadinya, tetapi juga karena penjelajah malam yang dipimpinnya. Tanpa Iblis Bulan sebagai komandan mereka, kemungkinan besar para penjelajah malam akan terjerumus ke dalam perpecahan. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka, dan bahkan dapat secara langsung mempengaruhi hasil pertempuran. Setelah mencapai kesepakatan seperti itu, Fu Qingjin tampak sangat murah hati. Dia menyuruh Liu Changqing membuka formasi dan membiarkan klon Iblis Bulan pergi. Li Qingsan mencibir, sebenarnya, saya masih harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Rekan Fu, jangan bilang ini tipuan para Dasmon. Para pembudidaya kembali ke menara, dan Liu Changqing bertanya dengan cemas. Silakan gunakan teknik pengamatan Qi untuk memantau pergerakan seluruh prefektur Clear River, Tuan Liu. Saya akan menjaga menara. Begitu dia muncul, saya akan segera memasuki pertempuran. Fu Qingjin tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa bertarung, tapi dia bisa memberikan beberapa jimat dan pil kepada para penggarap pembunuh Iblis yang dia percayai. Mereka berasal dari istana koleksi pedang, dan mereka sangat kuat. Mereka pasti bisa melukai Dasmon dengan parah. Klon Li Qingshan kembali ke tempat tinggalnya. Semua ibu pemimpin sudah berkumpul, siap berangkat. Manusia telah mengetahui perintah Ratu Laba-Laba. Mereka saat ini sedang melakukan persiapan di prefektur Clear River. Pertarungan ini pasti tidak akan semudah sebelumnya. Kata-kata Li Qingshan mengejutkan semua orang. Sebelum mereka dapat mencerna berita ini, dia melanjutkan, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Semuanya akan berada di bawah komando Ye Liu Su. Perintahnya adalah perintahku. 467. Menguasai. Ye Liu Su dan yang lainnya mengungkapkan kebingungan mereka. Pertempuran besar akan segera terjadi. Sebagai pilar pendukung terbesar mereka, bagaimana mungkin dia tidak ambil bagian. Saya telah mengatur pertarungan dengan Fu Qingjin pada tanggal 5 bulan kelima. Sebelumnya, saya tidak akan mengambil bagian dalam pertempuran apapun untuk menghemat kekuatan saya. Demikian pula, Fu Qingjin akan sama. Pertarungan ini sepenuhnya terserah Anda. Semua rampasan perang jelas akan menjadi milik Anda. Baru pada saat itulah semua orang memahami keseluruhan cerita. Mereka berdua senang sekaligus khawatir. Wajah mereka menjadi gelisah. Membunuh 10.000 musuh menyebabkan 8.000 korban jiwa. Tidak seperti penyergapan dan pembunuhan, melawan kultifator manusia dalam pertempuran terbuka jelas memiliki risiko yang sangat besar. Namun, manfaat bagi setiap kultifator yang mereka bunuh sama menariknya. Dengan itu, Li Qingjin meninggalkan para penjelajah malam dan langsung kembali ke kediamannya. Yang dia lihat hanyalah kaki seribu yang duduk di platform batu. Musim dingin jelas sudah lama berlalu, namun bajingan ini masih berhibernasi, tidur nyenyak sepanjang hari. Ketegangan pikiran Li Qingjin juga meredah. Dia tersenyum. Untuk orang sepertimu, kamu tidak akan merasakan apapun meskipun kamu berkultifasi selama beberapa abad atau ribuan tahun lagi. Tidak heran kamu begitu lamban. Dia menepuk kepala kaku milipet dan berpikir, kali ini aku pasti akan menemukan inti daemon yang cocok untukmu. Tak lama kemudian, Ye Liu Su dan Ye Liu Bo tiba bersama. Li Qingjin bertanya, Apakah Anda sudah selesai berdiskusi? Ya, kami masih fokus untuk menyerang tambang batu spiritual. Tidak ada gunanya membantai manusia dan menjadi musuh kerajaan sia besar. Selama kamu memahaminya, Li Qingjin tersenyum. Dia juga tidak ingin bertemu dengan bawahannya di medan perang. Meski begitu, aku khawatir aku tidak akan bisa membuat mereka tunduk. Sepotong kekhawatiran muncul di wajah lembut Ye Liu Su. Baik dalam hal kekuatan dan senioritas, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dengan adanya dia, tidak ada satupun ibu pemimpin yang berani bertindak, tetapi tanpa dia, sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada kemampuanmu. Li Qingjinjin tidak keberatan. Dia memang memiliki keterikatan pada penjelajah malam, tapi hanya dua orang sebelum dia. Itu hanya mereka berdua, atau lebih tepatnya, itu sebenarnya hanya Ye Liu Bo. Meskipun Ye Liu Su adalah bawahan yang baik, kesetiaannya kepadanya tidak akan pernah lebih tinggi dari kesetiaannya pada cita-citanya. Li Qingshan bahkan curiga dialah yang membocorkan kabar tersebut kepada Fu Qingjin. Di antara para penjelajah malam, dia mungkin adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan para kultifator. Dia juga sangat mengetahui situasi di permukaan. Namun, tanpa bukti atau kerugian yang berarti, dia terlalu malas untuk melanjutkan masalah tersebut. Jika Ye Liu Su meninggal, Li Qingshan juga akan menyesal dan sedih, tapi dia tidak akan terlalu sedih. Dia hanya akan kehilangan bawahan yang cakep. Namun, Ye Liu Bo berbeda. Jika Liu Bo tidak mau pergi, kamu boleh tinggal. Tatapan Li Qingshan tertuju pada Ye Liu Bo, dan tatapannya menjadi lebih lembut. Meskipun kekuatan dan kecerdasan Ye Liu Bo tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak perempuannya, kesetiaannya kepadanya tidak tertandingi. Dia bahkan telah mempertaruhkan nyawanya untuknya di masa lalu. Dia juga sangat memanjakannya. Bahkan jika orang lain menanyainya, dia tetap ingin wanita itu tetap berada di tempat yang aman. Terima kasih Tuhan, tapi aku ingin membantu adikku. Ye Liu Bo sangat tersentuh, tapi dia ragu-ragu. Apapun. Tetapi berhati-hatilah, ambil jimat ini untuk melindungi diri Anda sendiri. Itu bukan untuk kamu gunakan dalam pertempuran, jadi jangan menggunakannya sembarangan. Li Qingshan mengeluarkan beberapa jimat merah dan memberikannya kepada Ye Liu Bo. Tuan, gumam Ye Liu Bo dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan. Liu Su, jaga dia baik-baik. Li Qingshan menepuk pantat Ye Liu Bo yang gagah. Aku akan melakukannya, Ye Liu Su setuju. Terhadap kerusakan ini, dia sebenarnya merasa agak iri. Terhadap kerusakan ini, dia bahkan merasakan sedikit rasa cemburu yang dia tolak untuk mengakuinya. Di bawah perintah Ratu Laba-laba, suasana bawah tanah yang dingin dan sunyi. Seperti magma yang melonjak, perlahan-lahan mulai mendidih. Di bawah pimpinan Bloodshadow dan Dragon Snell, pada dasarnya setiap daemon bergabung dalam mobilisasi perang, siap melancarkan pembantaian di permukaan. Pada saat yang sama, di prefektur Clear River. Meskipun iblis bulan telah datang, pertemuan tersebut tetap sukses total. Perintah pertama yang mereka keluarkan bersama tidak ditujukan pada daemon, tetapi pada klan dan sekte yang bahkan tidak mengambil bagian dalam pertemuan tersebut. Beberapa penggarap yayasan pendirian telah berusaha untuk tidak terlibat sepanjang waktu. Perintah militer harus dipatuhi. Laporkan ke kota prefektur dalam satu hari, atau sekte dan klanmu akan dihancurkan. Dunia tidak akan mentolerirmu. Mesin perang yang dirakit dari semua penggarap di prefektur Clear River bergemuruh, siap berperang. Liu Changqing kembali ke kantor pemerintahan prefektur. Ia mandi dan mengganti pakaiannya, melepas jubah keilmuannya yang biasa dan mengganti jubah resmi yang jarang ia kenakan. Dia mengeluarkan segel yang diberikan oleh Istana Kekaisaran. Di depan kantor pemerintah ada sebuah alun-alun besar. Para murid Mohisme menyibukkan diri, mengeluarkan berbagai mekanisme dan alat. Mereka sedang membangun menara secepat mungkin. Ketika Liu Changqing keluar dari kantor pemerintah, menara itu telah mencapai ketinggian beberapa ratus meter, mencapai ke langit. Mengangkat kepalanya, sepertinya kepalanya bisa roboh kapan saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju menara. Dia tiba di puncak menara selangkah demi selangkah. Seluruh kota prefektur berada di bawah kakinya. Sekawanan burung terbang melewatinya. Liu Changqing mengalihkan pandangannya lebih jauh. Jimat kebajikan ilahi di tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia tampak seperti obor yang menyala ketika dua seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari matanya. Gunung dan sungai lenyap menjadi kabut buram. Prefektur Clear River di bawah kakinya lenyap, berubah menjadi kehadiran seperti asap yang membubung langsung ke langit seperti suar asap. Pilar asap berangsur-angsur menyusut. Liu Changqing merasakan jiwanya naik ke langit yang tak berujung. Bahkan lebih banyak lagi pilar asap yang membubung dari cakrawala, muncul di bidang penglihatannya. Warna dan ukurannya berbeda-beda, tapi tidak ada satupun yang lebih besar dari tiang asap di prefektur Clear River. Akhirnya, Liu Changqing melihat ribuan tiang asap. Mereka membentuk garis samar, yang merupakan bentuk seluruh prefektur Clear River. Setiap tiang asap melambangkan kota, desa, atau desa tempat manusia berkumpul. Teknik Aura Gazing merupakan teknik yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak hanya teknik untuk merasakan dan menyelidiki, tetapi juga memiliki unsur prediksi dan ramalan. Ia bisa melihat keberuntungan seseorang, dan ia hampir punah. Namun, yang digunakan Liu Changqing bukanlah teknik Aura Gazing ini, atau dia tidak akan bisa melihat semuanya dalam jarak 1.500 km dari prefektur Clear River. Sebagai gantinya, dia menggunakan teknik menatap udara dari putra langit yang terkenal. Kaisar Pendiri mendirikan Kerajaan Sia Besar. Sebagai putra surga, ia menjunjung tinggi kemanusiaan, serta tanggung jawab melindungi rakyatnya. Namun, kesembilan provinsi tersebut terbentang beberapa ratus ribu km, sehingga memerintah provinsi tersebut lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebagai hasilnya, ia menciptakan teknik menatap udara putra surga. Selama dia bisa mengintip ke kejauhan, dia bisa melihat situasi sembilan provinsi. Ki, ini adalah kemarahan, dan juga vitalitas manusia. Jika para markis itu baik hati dan benar, damai, dan sejahtera, Ki, mereka akan menguat, dan mereka akan memenuhi syarat. Jika pemerintahan mereka tidak menguntungkan, sehingga menyebabkan kemunduran rakyat, maka, Ki, mereka juga akan menurun. Putra surga dapat memanggil Markuisei setempat dan menghukum mereka. Dengan identitas Liu Changqing, dia jelas tidak berani menyebut dirinya sebagai putra surga. Faktanya, itu bahkan tidak dihitung sebagai teknik menatap udara putra surga. Itu hanya bisa disebut teknik menatap udara putra surga. Namun, di prefektur Clear River, hanya Liu Changqing, yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran, yang dapat menggunakan teknik ini, dan dia hanya dapat mengamati sekitar prefektur Clear River. Namun, prinsip kerjanya sama dengan teknik udara putra langit. Dia tidak perlu menguji kinerja hakim distrik setempat. Dia hanya perlu mengamati ki mereka setahun sekali di kota prefektur, dan dia akan dapat membedakan dengan jelas antara hukuman dan hadiah. Pada saat ini, ketika Liu Changqing menatap kekejauhan, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Pada dasarnya, Ki, di mana-mana sedang menurun. Kebencian melonjak dalam diri. Bahkan ada banyak tempat di mana Ki sudah tidak ada lagi, yang berarti tidak ada lagi manusia yang tinggal di sana. Jika bukan karena perang, Markis dari Ruyi hanya perlu melihat kekejauhan, dan dia akan segera dibebaskan dari posisinya sebagai prefekt. Dia mengabaikan pikirannya dan fokus mengamati pergerakan seluruh prefektur Clear River. Tidak peduli kota mana yang diserang oleh Daemon, dia akan mampu merespons tepat waktu. Entah berapa lama, seuntai asap bergetar di Tenggara dan mulai melemah. Dengan setiap irisannya melemah, banyak nyawa yang binasa. Asap itu dipenuhi rasa takut. Liu Changqing telah menghafal geografi dan budaya prefektur Clear River sejak lama. Dia segera berkata, Daemon telah menginvasi Great Gold Pass. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, gumpalan asap di utara dengan cepat berkurang. Tak lama kemudian, beberapa lusin helai asap mulai bergetar, menutupi seluruh prefektur. Ada pepatah yang mengatakan bahwa murka putra langit akan menyebabkan ribuan kilometer tanah merah. Perintah Ratu Laba-laba bagaikan gunung yang membantai seratus kota. Hati Liu Changqing tenggelam. Dia melaporkan serangkaian lokasi tanpa henti. Hanti, Hua Sengsan, perhatikan perintahku. Pergi ke tiket Great Gold. Begitu kamu tiba, segera lapor kembali dengan berita tentang Dasmon. Jika Anda bertemu dengan yang lemah, bunuh mereka. Jika Anda bertemu dengan yang kuat, mundurlah. Jangan berlama-lama dalam pertempuran. Di bawah menara, Han Anjun mengeluarkan serangkaian perintah. Para penggarap yayasan pendirian terbang ke udara satu per satu, bergegas ke berbagai tempat. Tidak peduli seberapa terkenalnya mereka, saat ini mereka hanya bisa digunakan sebagai bidak catur. Penduduk kota semuanya mengunci pintu dan jendela mereka. Di alun-alun, praktisi kiber putar-putar di pinggiran kota beberapa kali, menyaksikan ini dengan kaget. Di saat seperti ini, mereka bahkan tidak berhak menjadi bidak catur. Namun, ketika api perang menyebar, tidak ada seorang pun yang tidak terlibat. Situasinya tampak parah saat ini, tapi itu hanya pada tahap penyelidikan. Setelah memahami arah serangan Dasmon, mereka akan mengerahkan pasukannya lebih jauh. Awalnya Han Anjun masih memberikan sedikit instruksi. Belakangan, dia hanya memberi nama dan lokasi. Li Qingshan, kota Jiuhi. Saat menyebut nama Li Qingshan, Han Anjun berhenti sejenak dan menatapnya dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li Qingshan mengeluarkan pedang air gaib yang ilusi. Mengendarai pedang, dia menjadi tidak terlihat. Ini akhirnya dimulai. Saat senja, di gurun yang diwarnai merah oleh matahari terbenam, seekor kijang sedang menggerogoti rumput di kaki bukit kecil. Mungkin karena peralihan antara musim semi dan musim panas, dan rumput yang lesat membuatnya melupakan kewaspadaannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di rerumputan tidak jauh dari sana, sepasang mata oranye kuning sedang menatapnya. Di bawah langit malam yang mendekat, mata bersinar redup dengan cahaya hijau. Cita itu berjongkok lebih rendah lagi dan mendekat tanpa suara. Seolah merasakan sesuatu, kijang itu mengangkat kepalanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Sosok Cita yang lincah menerkam dari rerumputan seperti kilat, menerkam kijang. Taringnya menusuk tenggorokan kijang, membuatnya tercekik. Cita hendak menikmati kelesatan di tangannya. Namun, terdengar suara gemuruh yang keras, dan bumi sedikit bergetar. Lalu, terdengar suara lain. Itu sudah dekat. Cita merasakan bahaya, namun ia tidak sanggup melepaskan mangsanya. Matahari terbenam di cakrawala mewarnai bukit itu menjadi lengkungan yang bersinar. Tiba-tiba, bayangan hitam besar melintasi bukit dan menutupi matahari terbenam. Seperti gunung, ia meremukkan Cita menjadi beberapa bagian. 468. Sekilas, bentuk bayangan hitam itu seperti telur raksasa, namun memiliki empat anggota badan yang menjuntai dari tubuhnya yang besar. Kulitnya mengkilat dan keras, seolah telah dipoles dengan cermat. Itu lebih seperti logam dan batu daripada daging dan darah. Hanya bagian yang menghubungkan anggota tubuhnya yang terlihat seperti otot, tapi lebih mirip tabung raksasa yang dipilin menjadi satu. Di bawah sinar matahari, samar-samar seseorang dapat melihat cairan mengalir di dalamnya, tetapi tidak diketahui apakah itu darah atau bukan. Tidak ada kepala yang jelas, hanya dua titik cahaya dingin yang berkedip-kedip yang sepertinya adalah matanya. Tampak besar namun tidak membengkak, seperti benteng bergerak dengan momentum luar biasa. Suara gemuruh yang keras berasal dari langkah kakinya yang berat. Melangkahi mayat Cita, ia tidak berhenti bergerak menuju ujung gurun, di mana terdapat kota yang sepi. Di tanah, sebuah batu bundar begelombang tiba-tiba bergetar. Permukaan batu aneh itu terbelah, memperlihatkan kristal di dalamnya, berubah menjadi bola mata besar seukuran roda. Itu berputar 360 derajat dan mengunci monster seperti telur raksasa yang sedang melangkah. Monster raksasa seperti telur itu melewati langit tanpa menyadarinya. Retakan besar muncul di tanah, memperlihatkan mulut berdarah penuh taring. Sebuah tubuh besar melompat keluar dari tanah. Itu adalah kadal bertanduk satu dengan panjang tubuh lebih dari 10 kaki. Ia dengan ganas menerkam ke arah monster raksasa seperti telur itu, mengeluarkan lendir beracun. Monster raksasa berbentuk telur itu mengangkat lengan kanannya, membuka telapak tangannya dan membidik ke arah kadal itu, melepaskan sinar cahaya setebal ember air. Namun, ia tidak dapat mengatur sudut terbaiknya. Tubuh besar kadal bertanduk satu itu dengan gesit berputar, melewati sinar cahaya. Mulut besarnya yang penuh taring menggigit pergelangan tangan monster raksasa mirip telur itu dengan keras. Ia dengan paksa menggelengkan kepalanya dan merobek seluruh lengannya. Cairan merah tua itu berceceran jauh. Monster raksasa berbentuk telur itu sepertinya tidak merasakan sakit. Tinju kirinya membombardir kepala kadal itu. Kedua monster itu bertarung sengit di gurun. Sekilas, mustahil membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu hanyalah konfrontasi kekuasaan yang paling primitif. Mata monster raksasa berbentuk telur itu terus berkedip, tapi tidak mengeluarkan satu suara pun dari awal hingga akhir, seperti mesin pertarungan yang tak kenal lelah. Namun, kerugian dari kehilangan lengan terus meluas, dan secara bertahap tidak dapat bertahan. Racunnya menutupi seluruh tubuhnya, menimbulkan korosi pada kulit dan memperlihatkan bagian dalamnya. Itu bukan organ dalam, tapi mekanisme-mekanis yang beroperasi dengan cepat. Pada bagian dada dan perutnya yang menonjol, terdapat bagian yang terlihat seperti kabin. Hao Pingyang sedang duduk di sana dengan mata merah. Dia tanpa sadar meraung, pergilah ke neraka. Dialah yang mengendalikan monster telur untuk bertarung. Ini adalah boneka terbaru yang dikembangkan oleh klan Mo. Dikombinasikan dengan metode pemurnian mayat, ia memiliki kekuatan tingkat dasar. Namun, ia tidak memiliki kemampuan bertarung seperti boneka biasa. Teknik wayang tradisional aliran Mohis memiliki wayang yayasan pendirian, wayang inti emas, dan bahkan wayang naschen sol yang legendaris. Namun, untuk mengendalikan boneka-boneka ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang praktisiki. Namun, boneka jenis baru ini dapat digunakan oleh prajurit ki, dan Hao Pingyang adalah otaknya. Dia datang untuk menjalankan misi dengan tujuan memusnahkan iblis. Namun, dia tidak menyangka akan disergap oleh jenderal iblis. Jenderal iblis kadal menekan boneka itu ke tanah. Merasakan kehadiran Hao Pingyang, cakar tajamnya terus menggali ke dalam kabin. Percikan api beterbangan, serpihan kayu beterbangan, dan di tengah suara gertakan gigi yang mematikan rasa, hanya terdengar suara, cila. Jenderal iblis kadal membuka kabin dan hendak berpesta. Selera para pembudidaya manusia memiliki kelesatan yang berbeda. Hao Pingyang memeluk Canon of Devouring Light milik Naga Kuning dan menembakkan seberkas cahaya ke mulut jenderal iblis kadal yang terbuka. Mulut rapuh jenderal iblis kadal terluka, tapi itu bukan cedera serius. Sebaliknya, ia menjadi lebih marah dan ganas, menggigit Hao Pingyang. Hao Pingyang tahu bahwa dia mungkin akan mati di sini. Tiba-tiba, jenderal iblis kadal sepertinya merasakan sesuatu dan meninggalkan Hao Pingyang. Kedua matanya yang menonjol berputar 360 derajat, mengunci suatu area di udara. Tiba-tiba, pedang sehitam tinta terbang keluar. Jenderal iblis kadal juga merasakan bahaya pedang hitam. Niat pedang yang menakutkan terkunci di dalamnya, secepat angin dan kilat. Pada jarak sedekat itu, tidak ada cara untuk mengelak. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan kecepatannya meningkat. Seperti kilat, ia melewati pedang hitam dan menerkam ke arah area di udara. Penyergap itu ada di sana. Pedang air gaib ilusi berkedip-kedip dan menghilang, membelah udara dalam bentuk setengah lingkaran. Seolah-olah ia telah menghitung jalur jenderal iblis kadal, ia secara akurat menebas punggungnya. Pedang kisama menakutkan dan tajamnya dengan pedang hitam yang mengikutinya. Jenderal iblis kadal berteriak saat tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun, itu bukan dari pinggangnya, melainkan dari pangkal ekornya. Seolah-olah pedang itu belum mendarat di punggungnya. Ini adalah kemampuan bawaannya. Tidak peduli di bagian mana ia terluka, ia dapat memindahkan kerusakan ke ekornya. Apalagi kadal bisa menumbuhkan kembali ekornya. Merasakan bahaya, ia tidak ragu untuk berbalik dan menggali ke dalam tanah. Dari samping, pedang ki menembus matanya yang melotot dan menembus tengkoraknya. Baru saja, pedang hitam yang terbang telah berbalik pada suatu saat. Sosok Li Qingshan muncul. Jenderal Daemon ini benar-benar licik. Jika bukan karena dia telah sepenuhnya menyempurnakan kaligrafi pedang kursif dan mampu mengendalikan pedang ki sesuka hatinya, pedang itu hampir bisa melarikan diri. Jika bukan karena dua pedang ki dan fakta bahwa dia harus berubah menjadi bentuk daemonnya, tidak akan mudah baginya untuk membunuh Jenderal Daemon dengan budidaya Yayasan Pendirian Tahap Awal. Meskipun seni lautan tanpa batas adalah metode budidaya yang layak, ia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dalam satu pukulan. Bahkan jika dia berada di atas angin dan memaksa Jenderal Daemon terpojok, tetap percuma jika Jenderal Daemon langsung meledakan inti yaonya. Li Qingshan memasukkan seluruh kadal ke dalam kantong seratus harta karunnya dan melihat inti yao. Dia sangat gembira. Yaokor ini juga beracun. Dia akhirnya menemukan yaokor yang cocok untuk kaki seribu. Kingshan, Hao Pingyang merangkak keluar dari boneka itu dengan wajah penuh kegembiraan. Dia baru saja lolos dari kematian, jadi dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Lama tak jumpa, Li Qingshan berbalik dan tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar di bawah sisa-sisa boneka tersebut. Hao Pingyang mengetahui bahwa bukan suatu kebetulan Li Qingshan datang ke sini. Dia telah dikirim untuk membantunya. Boneka jenis baru ini hanya digunakan di medan perang untuk sementara waktu, jadi semua orang tidak terlalu percaya diri dengannya. Performanya dalam pertarungan sebenarnya juga tidak sebaik boneka yayasan pendirian pada umumnya. Ini bukan pertama kalinya Li Qingshan melakukan hal seperti ini. Matahari berangsur-angsur terbenam di bawah cakrawala, dan bintang-bintang di atas gurun terlihat sangat mempesona. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke seratus aliran pemikiran. Sebelum Li Qingshan selesai berbicara, Leontine Diok di pinggangnya berkilat. Berbeda dengan tablet Scarlet Wolf, ini adalah item komunikasi yang diberikan kepada setiap kultifator. Suara dingin Han Anjun terdengar dari dalam. Li Qingshan, laporkan. Satu jenderal Dayemon terbunuh. Bonekanya rusak, tapi Hao Pingyang baik-baik saja. Pergi ke barat daya sungai Fangting untuk memberikan dukungan. Han Anjun tidak punya niat untuk memujinya, dan langsung memerintahkan. Oke, segera. Jangan segera, segera. Li Qingshan mengangkat bahunya tanpa daya. Hao Pingyang berkata, Ayo, aku akan memperbaiki orang ini. Aku akan mentraktirmu minum saat kita kembali. Hao Pingyang menyaksikan sosok Li Qingshan menghilang. Dia memikirkan semua rumor tentang dirinya, dan selain rasa terima kasih, ada juga kekaguman yang mendalam. Ini jenderal Dayemon kelima yang dia bunuh. Sudah lebih dari setengah bulan sejak dimulainya perang. Setelah penyelidikan awal, api perang telah menyebar kemana-mana. Bahkan Li Qingshan terkejut karena ada begitu banyak monster yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka menyerang berbagai kota besar dan kecil, meninggalkan reruntuhan kemanapun mereka lewat. Perintah Ratu Laba-laba untuk membantai kota telah selesai. Bahkan jika ada penggarap yayasan yang pergi untuk menghentikan mereka, akibat dari pertempuran tersebut sudah cukup untuk menghancurkan kota. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan manusia dalam pertempuran sengit. Namun perang belum berakhir. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Hanya dalam selusin hari, jumlah penggarap yayasan pendirian yang meninggal telah melampaui 10. Bahkan Li Qingshan menghadapi bahaya berkali-kali. Salah satu bahayanya bahkan berakibat fatal. Meskipun General Daemon tidak sekuat iblis batu atau iblis darah, itu hanya karena dia tidak memiliki garis keturunan khusus. Namun, kekuatannya sangat luar biasa, bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh para penggarap yayasan pendirian awal. Jika bukan karena kartu truf terhebatnya, tubuh Daemonnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Namun, dia mendapat banyak manfaat dari ekspedisi berturut-turut. Dia telah membunuh total tiga General Daemon. Ditambah dengan dua General Daemon yang telah dia bunuh sebelumnya, dia telah membunuh lima orang secara mengejutkan. Selain inti Daemon elemen air yang dia gunakan, dia sekarang memiliki empat inti Daemon, dan jumlah Daemon biasa yang dia bunuh tidak terhitung banyaknya. Kontribusinya dalam penjaga Hawke-Wolf telah terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar. Untuk meningkatkan semangat, seratus aliran pemikiran dan pembunuh iblis telah menawarkan sejumlah besar sumber daya, serta hadiah tambahan. Selain itu, ada beberapa julukan yang kosong, seperti, pedang tak terlihat Li Qingshan, harimau laut Li Qingshan, dan lain sebagainya. Li Qingshan bergegas ke sungai Fangting dan mendengar suara alat musik petik di kejauhan. Ia melintasi alang-alang yang tak berujung dan berdesir tertiup angin hangat pertengahan musim panas. Ada sebuah rumah bangsawan di tepi sungai, dan suaranya berasal dari sana. Di luar istana ada mata binatang daemon yang berkelap-kelip seperti bintang. Mereka terus-menerus mendekat, tetapi mereka terus-menerus dipaksa menjauh oleh musik yang tak kasat mata. Beberapa murid sekolah musik duduk melingkar di pavilion di belakang istana. Mereka memegang instrumen yang berbeda di tangan mereka, seolah-olah mereka sedang tampil dan bukan berkelahi. Mereka benar-benar tidak ahli dalam pertempuran. Meskipun mereka dapat memaksa kembali monster daemonik tersebut, mereka tidak dapat menimbulkan luka yang mengancam jiwa. Namun, ki mereka yang sebenarnya perlahan-lahan abis, dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan, yang membuat takut seorang murid keluarga Yue hingga dia memutuskan senar sitarnya. Dalam ketakutannya, dia menemukan bahwa binatang daemon itu sudah mulai menyebar, roboh ke tanah dengan darah muncrat. Li Qingshan membunuh daemon terkemuka dalam satu pukulan sebelum menghabisi monster daemon yang tersisa tanpa banyak usaha. Dia tiba di depan pavilion. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu adalah Li Qingshan. Sebagian besar murid sekolah musik adalah perempuan, tidak terkecuali mereka. Meskipun mereka bukan wanita paling cantik, mereka tetap cantik dan memiliki penampilan yang luar biasa. Mereka berulang kali berterima kasih kepada Li Qingshan saat tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Salah satu dari mereka bahkan menyatakan dengan berani bahwa dia bersedia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Han Qiongzi dan menghibur hati kesepian Li Qingshan. Li Qingshan memahami bahwa ini bukan hanya seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan, atau gadis cantik yang dibanggakan dari sekolah musik ini tidak akan begitu saja. Sebaliknya, mereka berada dalam situasi genting dalam perang, jadi mereka ingin menemukan seseorang yang kuat untuk diandalkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum dan tidak menjawab. Dia duduk di pavilion, memulihkan ki dan energi spiritualnya yang habis. Tidak lama kemudian, Leontine Diok di pinggangnya menyala kembali. 469 Namun kali ini, Han Anjun tidak memberinya misi baru. Sebaliknya, dia menelponnya kembali. Li Qingshan tersenyum. Kamu akhirnya rela membiarkan menantumu beristirahat sebentar. Ketika murid-murid sekolah musik mendengar bahwa dia ingin kembali ke prefektur Clear River, mereka semua tersendat. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti Li Qingshan, namun demikian, mereka tidak harus memikul tanggung jawab yang begitu besar. Pada dasarnya setiap kali mereka dikirim, mereka akan kembali beristirahat dan memulihkan diri. Namun, perjalanan dari sini ke prefektur Clear River masih cukup jauh. Situasi saat ini sedang bergejolak dan api perang semakin menyebar. Sangat mudah bagi mereka untuk disergap oleh Dasmon, jadi mereka ingin Li Qingshan membawa serta mereka. Namun, jika dia mengajak mereka, itu pasti akan membuang sebagian waktu Li Qingshan. Ketika reputasi Li Qingshan meningkat, dia menjadi terkenal karena sikap acuh-ta'acuhnya. Ia dikabarkan selalu penyendiri dan tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Baru saja mereka melihatnya, itu memang benar. Jika ditolak, itu akan sangat memalukan. Saya ingin kembali ke prefektur Clear River. Apakah saya perlu mengajak Anda? Li Qingshan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tidak peduli dengan waktu. Para murid sekolah musik sangat gembira. Mereka semua berterima kasih padanya. Mereka merasa dia tidak masuk akal seperti rumor yang beredar. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Awan putih menyebar, mengangkat Li Qingshan dan murid-murid sekolah musik dan membawa mereka ke udara secara perlahan. Sambil bersenandung, ia melesat dengan jejak awan panjang di belakangnya. Mungkin tidak banyak orang di akademi yang bisa menandingi teknik cloud reading dan manipulasi kabut milik kakak senior, kan? Kakak laki-laki senior adalah seorang jenius sekali dalam satu abad di prefektur Clear River kita. Selama ujian masuk, bukankah kakak laki-laki senior mencapai yayasan pendirian terlebih dahulu dari orang-orang yang dianggap jenius. Awan melewati pegunungan, meninggalkannya, para murid sekolah musik memuji dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Terlepas dari ketulusan mereka, mereka jelas mencoba menyanjungnya juga. Sebenarnya, mereka telah bergabung dengan seratus aliran pemikiran lebih lama dari Li Qingshan. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai kakak perempuan Li Qingshan. Sekalipun mereka tidak menerima manfaat nyata apapun, bisa bekerja dengan orang seperti itu adalah hal yang baik. Berhubungan baik dengan orang seperti itu juga merupakan hal yang baik. Kebanyakan dari mereka yang lemah menyukai yang kuat dengan pemikiran ini, meskipun mereka seringkali tidak mendapat imbalan apapun. Tapi hanya untuk secerca harapan, dia tidak akan pernah bosan. Li Qingshan tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasa tidak enak. Di tanah yang gelap, cahaya kemasan bersinar dan menembus awan. Ini adalah kota kuno yang ramai. Meskipun jauh dari sebanding dengan kota prefektur, ada beberapa tambang di dekatnya. Mengandalkan pegunungan untuk mencari nafkah, masyarakatnya cukup sejahtera. Langit baru saja menjadi gelap ketika lampu-lampu di kota menyala. Karena kekacauan yang disebabkan oleh setan, tidak banyak orang di jalan. Hanya penjaga malam yang masih menabuh gong di jalan. Dia dengan malas berteriak, cuacanya kering, hati-hati dengan apinya. Suara penjaga malam itu terhenti. Dengan bantuan cahaya bulan, dia melihat sesosok tubuh datang dari jauh, muncul dan menghilang di balik kabut malam yang tipis. Dia menyipitkan matanya, dia ingin melihat lebih dekat. Entah bagaimana, sosok itu berjalan menghampirinya. Wajah tampannya memerah, dan matanya bersinar merah darah. Dua taring menonjol dari sudut mulutnya saat dia membuka mulut dan menarik nafas. Uh, jantung penjaga malam tiba-tiba menonjol, dan aliran darah merah cerah keluar. Dengan bunyi dentang, gong itu jatuh ke tanah. Penjaga malam itu jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak. Dia telah menjadi mayat yang dingin dan pucat, tanpa setetes darah pun tersisa di tubuhnya. Blutsado mengjilat bibirnya dan terus berjalan di sepanjang jalan. Dan, tatapannya menembus kabut tipis dan menembus dinding. Dia melihat sosok-sosok yang memancarkan kidarah di rumah-rumah di kedua sisi jalan. Mulutnya terbuka terlalu besar, menyebabkan seluruh wajahnya berubah bentuk. Dia menelan seteguk darah. Aliran darah merah cerah mengalir melalui dinding dan masuk ke mulutnya. Di ujung jalan, kidarah yang kuat menarik perhatian Blutsado. Dia menoleh dan melihat seorang daois jorok mengenakan jubah daois yang compang kemping. Dia memegang labu anggur di satu tangan dan ranting yang terbakar di tangan lainnya. Penjahat, aku sudah lama menunggumu. Zoutong meminum seteguk anggur dan mengangkat dahan di tangannya. Sambaran petir berputar dan berputar seperti naga, menembus kabut malam dan menyerang Blutsado. Awannya terkoyak, tapi tidak ada seorang pun di atasnya. Dua pita awan terbang dari tangan Li Qingshan, melingkari para murid musik, dan membubung ke langit. Cahaya keemasan bersinar di tanah. Roh landak yang sangat besar ditutupi paku-paku emas yang mempesona, masing-masing seukuran tombak, memenuhi langit. Li Qingshan menggunakan gaya menginjak gelombang dan menginjak tangga awan, terus-menerus melompat. Dia ingin melarikan diri terlebih dahulu dari jangkauan serangan, menempatkan murid-murid musik di tempat yang aman, dan kemudian membunuh landak. Lapisan awan tipis menutupi terang bulan di langit, membuat cahaya bulan menjadi kabur. Li Qingshan keluar dari awan dan melompat ke awan. Paku Daemon landak menjadi sangat tidak berdaya pada ketinggian ini. Bahkan sebelum dia sempat mengatur nafas, dia melihat seorang lelaki tua bungkup duduk di atas awan. Dia berkata dengan sangat lambat, ayo pergi. Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, Anda adalah kultifator yang baru-baru ini membunuh tiga jenderal Daemon saya. Siput Naga. Hati Li Qingshan mencelos. Dari ketiga iblis, Blood Shadow, Strong Stoney, Dragon Snail, yang paling dia takuti adalah Dragon Snail yang tak terduga. Dan Blood Shadow yang liar, Strong Stoney, sepertinya setuju dengan hal ini. Avatar bawah tanah Li Qingshan telah melaporkan kepada Spider Queen tentang budidaya terpencilnya sebagai persiapan untuk pertempuran menentukan melawan Fu Qingjin. Meskipun Ratu Laba-laba tidak senang, dia tidak keberatan ketika dia melihat bahwa dia bisa menahan lawan yang kuat. Pada saat ini, Dragon Snail mengusulkan agar dia menyerahkan semua iblis di wilayahnya kepadanya. Li Qingshan awalnya tidak mau setuju, tapi Ratu Laba-laba sudah mengambil keputusan dan tidak bisa menolak. Ternyata Dragon Snail tidak hanya menangkap bawahan Strong Stoney, tapi juga bawahan Blood Shadow. Dia praktis menggantikan Spider Queen dalam memimpin semua iblis. Tampaknya penampilanku baru-baru ini terlalu luar biasa, menarik perhatian iblis tua ini. Dia secara khusus menyiapkan penyergapan untukku di sini. Iblis tua ini cerdik dan teliti. Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada batu kuat dan bayangan darah. Tidak apa-apa jika saya sendirian, tetapi dengan praktis Siki ini, saya khawatir akan sulit melindungi mereka. Li Qingshan berkata tanpa mengedipkan mata, jadi bagaimana jika aku? Jika ya, tetaplah di sini. Pidato Dragon Snail tiba-tiba dipercepat, tidak lagi terdengar cemas. Pada saat yang sama, ia melaju dengan cepat dan muncul di depan Li Qingshan dalam sekejap, tangannya yang layu mencengkram tenggorokan Li Qingshan. Sangat cepat, bahkan lebih cepat dari blood shadow. Tubuh Li Qingshan bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Dia memblokir dengan pedangnya, tapi Dragon Snail tampaknya tidak melihat pedang gaib air ilusi yang hampir transparan dan terus meraihnya. Li Qingshan berseri-seri dengan gembira. Ujung pedang yang tajam dengan mudah memotong jaring Dragon Snail di antara ibu jari dan jari telunjuknya, membelah lengan kurusnya menjadi dua. Pedang kidi dan tiannya muncul bersama pedang. Mata Dragon Snail yang agak kusam bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Lengannya yang terpisah dengan cepat melebar dan terbuka seperti mulut monster, mengeluarkan ribuan aliran lendir dan menggigit leher Li Qingshan. Li Qingshan telah mencapai tujuannya, jadi dia menarik pedangnya. Pedang air gaib ilusi ditutupi lapisan lendir, merusak cahaya roh pada pedang. Dia dengan cepat mengedarkan harta rohnya dan membersihkan lendirnya. Cahaya roh tidak hanya menjadi lebih redup, bahkan pedang pun menjadi terlihat dengan mata telanjang. Dragon Snail sengaja membiarkan dia memukulnya. Pedang kidi dan tiannya sudah cukup untuk membunuh Jendral Yao normal, tapi melawan Dragon Snail, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Seperti yang diharapkan, Dragon Snail hanya melambat sedikit dan tidak bereaksi. Itu bahkan tidak memaksa keluar pedang kidi seperti batu kuat. Turunkan aku, turunkan aku, saya ingin pulang ke rumah. Pada saat ini, seorang murid musik berteriak seperti anak kecil dan merontah. Dialah yang mencoba berhubungan S3 Kilo Detik dengan Li Kingshan. Krisis hidup dan mati yang terus-menerus telah menghancurkan sanubarinya yang terakhir. Tidak semua saraf sekuat saraf Li Kingshan. Jangan takut, kami pasti akan baik-baik saja. Percayalah pada kakak senior. Jalang, diamlah. Apa kau mendengarku? Murid musik lainnya takut dia benar-benar jatuh, jadi mereka semua berusaha membujuknya dan bahkan memarahinya. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga Li Kingshan, kecepatannya sangat cepat. Hampir mustahil untuk mendengarnya dengan jelas. Dia mengerutkan kening dan sepertinya memahami sesuatu. Swash, 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 swash. Beberapa cahaya kemasan menembus udara di belakangnya, begitu cepat sehingga Li Kingshan hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tanpa menoleh ke belakang, dia menebas paku yang diarahkan ke punggungnya. Namun, teriakan di sampingnya tiba-tiba berhenti. Sebuah paku menembus kepala murid musik itu, membunuhnya di tempat. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi mulusnya. Persuasinya pun terhenti. Murid musik lainnya semuanya memiliki lubang berdarah di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah menjadi mayat yang tergantung di sabuk awan. Mata mereka terbuka lebar seolah tidak percaya bahwa mereka akan mengalami nasib seperti itu. Mereka ingin mengandalkan Li Kingshan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati karena dia. Sabuk awan menyebar dan jatuh ke tanah. Mereka secara bertahap menjadi lebih kecil dan melebur menjadi awan. Gaun mereka menari-nari seperti kelopak bunga yang layu. Li Kingshan tidak punya waktu untuk menghela nafas. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan karena siput naga menjadi lebih cepat, tetapi dia menjadi lebih lambat. Tidak hanya tubuhnya menjadi lebih lambat, tetapi bahkan kecepatan reaksi otaknya dan kecepatan sirkulasi spiritualnya pun menjadi lebih lambat. Dan dia tidak tahu kapan dia terkena trik ini. Dia menatap dragon snail di depannya. Bakat yang aneh dan menakutkan. Di belakang Li Kingshan, di balik tirai awan, roh landak mengguncang tubuhnya, dan seratus cahaya kemasan memancar seperti hujan. Tidak ada cara untuk mengelak. Li Kingshan, yang jauh lebih lambat, juga tidak bisa mengelak. Bagaimana Blood Shadow, yang telah lulus ujian kesengsaraan surgawi, bisa takut hanya pada sambaran petir? Tunggu saja sampai aku mengeluarkan darahmu dan lihat seperti apa rasanya. Blood Shadow tersenyum dingin dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya dipenuhi petir. Wajahnya berangsur-angsur menjadi hitam hangus, dan sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Dia menatap cabang layu di tangan Zhou Tong. Apa ini? Itu tidak menyala seperti kilat biasa. Sebaliknya, ia tetap berada di tubuh Blood Shadow, menimbulkan kekacauan yang tidak disengaja. Setiap sambaran petir kecil bisa menembus tubuhnya dan menguapkan sebagian darahnya. Bahkan inti daemon berwarna merah darah terjalin dengan petir, menyebabkan dia merasakan gelombang jantung berdebar. Tai Sang Lao Jun, tergesa-gesa itu seperti hukum. Dela petir dan ibu petir, petir ilahi membunuh iblis. Ekspresi Zhou Tong serius. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menginjak tangga astral, jubah daoisnya yang compang kemping berkibar tertiup angin. Dia memegang dahan yang layu di tangannya seolah-olah dia sedang memegang pedang berharga yang tiada tarannya, mengarahkannya ke langit. Ledakan. Petir ilahi turun dari langit, menghubungkan langit dan bumi, menerangi seribuli. 470. Jika Li Qingshan hanya harus menghadapi hujan cahaya kemasan ini, dia masih memiliki kepercayaan diri. Tapi dengan pemikiran Dragon Snail yang cermat, dia tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Tanpa ragu-ragu, dia menerkam ke depan. Serangan menjepit untuk mencekik kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Hati Li Qingshan menjadi tenang, seperti lautan luas, tetapi tanpa satu pun riak selama ribuan mil. Dalam sekejap, dia seolah melihat lintasan setiap lonjakan, meski itu hanya perasaan sekilas. Pedang air gaib ilusi di tangan kanannya sudah berayun ke arah langit yang dipenuhi hujan ringan. Bilahnya memantulkan cahaya bulan keperakan, berkedip-kedip samar. Pada saat yang sama, tangan kirinya menamparkan Dragon Snail yang menerkam. Posisi Rising Tide, posisi Cloud Expelling, diselesaikan dalam satu tarikan napas. Zenki-nya seperti air pasang, menekan telapak tangannya berlapis-lapis. Tapi itu tidak dilepaskan sampai saat Dragon Snail mendekat dan berubah menjadi tsunami pengusir awan. Tapi jika ini adalah waktu biasa, teknik pedangnya mungkin berguna. Jika melawan Jendral Diamond biasa, telapak tangannya akan efektif. Tapi yang dia hadapi sekarang adalah penyergapan dari Jendral Diamond. Dengan kepribadian Dragon Snail yang berhati-hati, dia hanya membawa satu Jendral Diamond dan berani menyergapnya. Dia memiliki keyakinan dan kepastian yang mutlak. Dengan dua dentang yang tajam, pedang Li Qingshan, yang sedikit lebih lambat, hanya berhasil mengenai dua paku yang terbang ke arah kepalanya. Dada, perut, dan anggota tubuhnya terluka pada saat bersamaan, dengan tujuh atau delapan lubang berdarah di dalamnya. Salah satu lubang berdarah itu adalah tempat jantungnya seharusnya berada. Dengan suara keras, siput naga dengan jijik menyentuh telapak tangan Li Qingshan. Kekuatan yang luar biasa kuat, serta daemongki yang sangat besar, secara langsung menghancurkan tsunami. Li Qingshan dikirim terbang, memuntahkan darah. Li Qingshan jatuh dari langit seperti murid sekolah musik. Siput naga penuh percaya diri. Telapak tangannya telah menghancurkan organ dalam Li Qingshan, belum lagi jantungnya, yang merupakan titik vital. Dia pasti sudah mati. Tapi untuk berjaga-jaga, dia mengangguk ke arah Jenderal Daemon Landak. Jenderal Daemon Landak dengan tidak sabar menukik ke arah Li Qingshan, ingin mencicipi kelesatan seorang kultifator manusia. Kilatan tiba-tiba melintas di mata Li Qingshan. Tanpa sepengetahuannya, jimat merah menyala di antara jari-jarinya. Lalu, dia berubah menjadi abu. Sinar cahaya spiritual mengelilingi Li Qingshan. Roh Landak meleset dari sasarannya. Dalam sekejap mata, Li Qingshan sudah berada 10 mil jauhnya, meninggalkan jejak cahaya di langit malam. Untungnya, saya memiliki iskep talismen ini. Kalau tidak, saya akan tertipu oleh benda lama ini. Li Qingshan merasakan kecepatan sirkulasi energi spiritual telah kembali normal. Tidak peduli apa kekuatan supernatural bawaan dari Dragon Snell, jelas tidak bisa menempuh jarak sejauh itu. Dia segera menggunakan gaya menginjak gelombang tanpa ragu-ragu dan terbang ke kejauhan. Di antara banyak jenis jimat, iskep talismen adalah salah satu yang lebih berharga. Paling tidak, hanya jimat merah yang memiliki jimat semacam ini. Ketika seseorang berada dalam situasi putus asa, menggunakannya seperti memiliki kehidupan ekstra. Li Qingshan telah menggunakan jimat pelarian dengan kualitas paling rendah, yang hanya dapat menempuh jarak paling jauh 5 kilometer. Terlebih lagi, dia tidak mengetahui teknik melarikan diri apapun. Ada banyak batasan. Kali ini, dia hanya mampu menempuh jarak 5 kilometer, tidak kurang satu kaki atau satu inci pun. Dia hanya bisa terbang ke tempat yang bisa dia lihat, dan tidak ada hambatan di antaranya. Berbagai persyaratan membuat iskep talismen ini agak tidak berguna. Bukan hanya tidak bisa digunakan di lingkungan tertutup, namun di wilayahnya, jarak 5 kilometer sebenarnya tidak jauh. Mereka bisa mencapainya dalam waktu singkat. Apalagi dalam situasi barusan, jika dia menggunakannya secara langsung, dia mungkin akan diganggu begitu dia mengeluarkan jimatnya. Bahkan jika dia menggunakannya, di bawah selubung kekuatan supernatural aneh Dragon Snail, itu mungkin akan sangat lambat, memberinya waktu untuk bereaksi. Bagaimana dia masih bisa bergerak bebas dengan luka serius seperti itu? Ekspresi Dragon Snail berubah, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia mengejar Li Qingshan. Li Qingshan santai. Kecepatan Dragon Snail tidak cepat. Belum lagi blood shadow, itu jauh lebih rendah daripada strong stone. Namun, kecepatannya masih sedikit lebih cepat darinya. Jarak antara keduanya dengan cepat tertutup. Tidak perlu mengejarnya. Aku hanya perlu membawanya ke dalam jangkauan kekuatan supernatural ku. Siput naga menyipitkan matanya, dan kekuatan supernaturalnya menyebar seperti jaring tak kasat mata, menjebak Li Qingshan yang sedang berlari. Li Qingshan juga telah memikirkan hal ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Siput naga melakukan apa yang diinginkannya. Dengan goyangan kaligrafi pedang kursif, pedang tinta lainnya terbang keluar. Dia merapal mantra secara berurutan, pertama memasang layar air, lalu memanggil raksasa awan untuk memblokir punggungnya. Akhirnya, dia menamparkan jimat angin halus pada dirinya sendiri. Siput naga menelan pedang tinta dalam sekali teguk, menghancurkan layar air dengan satu serangan telapak tangan, dan langsung menembus raksasa awan itu. Dia hanya melambat sedikit, tapi pada dasarnya dia tidak melambat sama sekali. Di sisi lain, Li Qingshan telah menjadi angin puyuh, terbang kekejauhan dengan kecepatan lebih tinggi, menjauh sekali lagi. Dragon Snail berhenti dan menyerah dalam pengejarannya. Dia sudah dekat dengan kota Clear River. Sekarang setelah dia mencapai titik ini, penyergapan pada dasarnya telah gagal. Jika dia terus mengejar, itu malah buruk. Kehadiran Dragon Snail menyebar kekejauhan dan menghilang. Li Qingshan turun dari atas dan bermeditasi, memulihkan ki spiritualnya. Lubang berdarah di tubuhnya pada dasarnya sudah sembuh, hanya meninggalkan bekas samar. Jantungnya mulai berdebar sekali lagi. Dengan kekuatan hidupnya yang kuat, banyak titik vitalnya tidak lagi menjadi titik vital. Yang harus dia lakukan hanyalah melindungi kepalanya. Aku masih belum cukup kuat, atau aku bisa mengubah dan membunuh bajingan ini. Mengapa ini sangat merepotkan? Tidak, jika saya lebih kuat lagi, saya bisa berhubungan seks dengan Lord dan menjadi komandan Daemon. Bukankah itu lebih tanpa beban? Mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, prefektur Clear River yang terang-benderang berada tepat di depan. Pada saat ini, langit di kejauhan bersinar. Baru beberapa saat kemudian dia mendengar gemuruh lembut guntur. Guntur yang sangat keras. Sambaran petir ini mungkin jaraknya hampir 500 kilometer. Ini jelas bukan petir surgawi biasa. Mungkin bahkan cangkang mendalam penyuruhku tidak akan bisa memblokirnya dengan mudah. Li Qingshan menghela nafas dalam. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang berkuasa dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini hanyalah prefektur Clear River yang terbatas pada yayasan pendirian. Jika permainan catur ini berakhir dan perang meluas, komandan Daemon dan raja Daemon akan mengamuk dan para penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir akan berkeliaran dengan bebas. Kultivasinya sebagai jenderal Daemon bukanlah apa-apa. Salah satu dari mereka akan cukup untuk merenggut nyawanya. Hanya Wen Zhengming dari Akademi Pain Soh yang merupakan masalah besar. Setelah bahaya malam ini, dia menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Dia harus menerobos ke lapisan keempat iblis sapi dan iblis harimau sesegera mungkin. Dia berganti pakaian baru dan berjalan menuju kota Clear River. Cabang di tangan pendeta Dawis Jorok Zoutong jelas bukan cabang biasa. Sebaliknya, itu adalah artefak misterius yang sebenarnya. Di masa lalu, ketika dia bepergian keluar, dia menemukan pohon logam berumur 10.000 tahun yang hampir mengembangkan roh. Ia disambar petir surgawi, dan hanya sebagian kecil dahannya yang tersisa. Setelah beberapa dekade penyempurnaan, artefak itu ditempa menjadi artefak misterius. Itu disebut pembantaian petir, dan itu sangat kuat. Zoutong mempraktikan metode penggunaan petir surga ilahi. Saat dia menyalakan lightning slatter dengan itu, kekuatan destruktifnya bahkan tidak bisa menyaingi harta karun misterius tertentu. Mungkin ketidakteraturannya dipengaruhi oleh teknik ini, tapi teknik ini juga memiliki ketidakteraturan dan kepercayaan dirinya sendiri. Tempat di mana blood shadow awalnya berdiri telah menjadi lubang besar, lebarnya 30 meter. Itu mempengaruhi bangunan di kedua sisi. Kekuatannya sepertinya tidak istimewa. Serangan biasa dari Li Qing Shan dapat mencapai hal itu, tetapi kekuatan petir berbeda dari teknik lainnya. Biasanya, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada tanah atau batu. Namun sambaran petir ini langsung menguapkan seluruh bumi dan batuan. Lubang itu berkilauan di bawah sinar bulan, mengkristal. Pengecut. Zoutong mendengus. Pada akhirnya, bajingan ini masih berhasil melarikan diri. Di saat-saat terakhir, blood shadow mengangkat jubahnya dan mengubahnya menjadi layar berwarna merah darah, menghalangi petir dan mendapatkan waktu sejenak. Dia menggunakannya untuk melarikan diri. Sebenarnya, jika mereka benar-benar bentrok, hasil pertarungannya masih belum diketahui. Kemampuan blood shadow untuk mengendalikan darah merupakan ancaman besar bagi para pembudidaya. Awalnya, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Zoutong, tetapi blood shadow menolak mengambil risiko dan langsung melarikan diri. Hal ini membuat Zoutong marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia dikenal sebagai yang terhebat di prefektur Clear River, dia masih lebih lambat dari blood shadow. Zoutong melepaskan pedangnya, meninggalkan kota yang gelap gulita. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan menghela nafas lembut sebelum pergi dengan tegas. Semua lentera di kota padam. Dalam sebuah penelitian, semua porselen telah hancur, berserakan di tanah. Sarjana itu berbaring di atas meja. Tadi, dia masih membakar minyak tengah malam, tapi sekarang, dia sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Darah perlahan-lahan membasahi buku itu, dan darah mengalir dari seluruh lubangnya. Dia langsung terguncang sampai mati. Tidak ada lagi satu pun makhluk hidup di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, ular, serangga, tikus, atau semut. Sebagian kecil dari mereka mati di tangan blood shadow, sementara sebagian besar mati karena sambaran petir Zoutong. Melawan-lawan seperti iblis darah, Zoutong tidak berani menahan diri, juga tidak bisa menahan diri. Jika dia masih harus mengkhawatirkan nyawa manusia ketika dia menyerang, tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya, dialah yang akan mati. Blood shadow masih akan membantai kota, dan dia akan melanjutkan pembantaiannya. Hasilnya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia tidak mempercayainya, kenyataan sedingin baja, dan manusia seperti semut. Itu hanya penderitaan manusia ketika makhluk abadi bertarung. Di kota Clear River, pertemuan di dalam gedung telah lama berakhir, tetapi bangunan tersebut telah digunakan sebagai markas utama melawan Dasmon. Hal ini juga menunjukkan tekadnya untuk melindungi jutaan nyawa di kota tersebut. Kingshan, satu lagi, bagus sekali, senior, sesama benar-benar kuat. Para penggarap berpindah-pindah di dalam gedung, menciptakan keriuhan. Ketika mereka melihat Li Kingshan kembali, mereka semua menyambutnya dan membungkuh. Berita bahwa Li Kingshan telah membunuh General Diamond lainnya telah menyebar. Dia seperti kembalinya pahlawan. Selama periode waktu ini, dia telah menjelajahi prefektur Clear River dan menyelamatkan nyawa banyak petani, menjalin banyak hubungan baik dengan mereka. Namun, dia hanya mengangguk sedikit dan tidak merespon terlalu banyak. Di mata sebagian orang, dia tampak agak sombong. Sebenarnya Li Kingshan hanya tidak ingin menjalin ikatan dengan orang lain lagi dan ternoda oleh karma. Meskipun dia hanya membaca kata-kata ini secara acak dari kitab Buddha Little End, dia sebenarnya merasa bahwa kata-kata itu masuk akal sekarang. Karena dia memahami jalannya, apakah itu teman atau kenalan, semakin sedikit semakin baik, kalau-kalau dia mati dalam kesakitan. Sesampainya di lantai atas, para pemimpin sekolah konfusianisme, Dharma, dan persenjataan semuanya hadir, serta Fu Qingjin dan beberapa penggarap yayasan pendirian yang agak asing baginya. Mereka menghadapi peta mental besar prefektur Clear River seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu. Li Kingshan bahkan tidak punya waktu untuk menyambutnya ketika dia masuk. Liu Changqing melambaikan tangannya ke arahnya, membuatnya menunggu beberapa saat. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menunjuk suatu titik di peta. Saya baru saja menerima kabar bahwa Senior Zhou gagal membunuh Blutsado. Dia akan segera kembali. Ini sudah menjadi kota ke-12. Jika bukan karena darah iblis perlu memurnikan dan menyerap darah, kehancurannya pasti akan lebih besar.